Saya ingin menjadi bintang. Sementara Nona Zhang Yi dan Lei kecil sedang mengobrol dengan gembira, dewa tertinggi meletakkan laptop di tangannya dan berkata kepada mereka berdua. Hah? Kedua gadis itu memandangnya dengan bingung. Tidak meminum obatmu. Keduanya bertanya hampir bersamaan. Orang ini pasti sedang bosan. Terutama Lei kecil kami, dia tidak mengerti mengapa kalimat ini keluar dari mulut dewa peretas. Bukankah dia menjadi pengawal di sini karena ingin bersembunyi di kota? Saya tidak bercanda, Zhang Yi. Apakah Anda tidak akan memulai sebuah perusahaan? Apa pendapat Anda tentang menjadi agen saya? Feng Hao memasang ekspresi serius di wajahnya. Zhang Yi memutar matanya. Dia tidak bisa diganggu oleh pria ini. Apakah semudah itu menjadi seorang bintang? Lagi pula, kenapa dia harus menjadi agennya? Dia sangat tidak bahagia. Orang ini sepertinya telah mencampur adukkan hubungan mereka berdua. Kenapa dia, nona muda, harus melayani pria ini sepanjang waktu? Apakah aku masih perlu mendengarkan perkataan pengawalku sendiri? Namun, sekarang dia memikirkannya, karena campur tangan Yun Liao, hampir semua yang dia lakukan diblokir, dan semua yang dia lakukan sia-sia. Melihat setengah dari seratus juta yuan yang dia dapat dari ayahnya hilang, dia sangat cemas. Sekarang, perkataan pria ini membuat matanya berbinar. Akankah bisnis hiburan lebih baik daripada bisnis real estate? Bagaimanapun, kekuatan keluarga Yun ada pada bisnis real estate. Itu tidak terlibat dalam bisnis hiburan. Namun, meskipun dia mendirikan perusahaan manajemen, di mana dia bisa menemukan bintang. Terlebih lagi, dengan jumlah uang yang dimilikinya saat ini, mustahil baginya untuk merekrut selebriti terkenal manapun. Lagi pula, para selebritis populer itu, apalagi mereka sudah punya manajer, satu episode saja dari programnya akan menelan biaya puluhan juta, itu sudah biasa. Dia tidak bisa mengundang mereka. Adapun beberapa bintang kecil, Yun Liao mungkin akan ketakutan dan melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa menjadi bintang hanya dengan mengandalkan kekuatan kasarmu? Zhang Yi berkata dengan sedikit kesal. Bukankah para bintang harus melakukan hal-hal yang menarik perhatian publik? Feng Hao, sebaliknya, tampak santai. Saat ini, selebriti papan atas internasional sebagian besar dikenal karena perannya sebagai pahlawan. Dan alasan kenapa pahlawan begitu menarik adalah karena mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang normal, menegakkan keadilan bagi mereka yang kurang mampu. Dua poin ini, Feng Hao merasa bisa dengan mudah dia capai. Apakah menurutmu menarik perhatian publik semudah itu? Zhang Yi mengatupkan bibirnya dan berkata, Bahkan jika kamu memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan jika kamu melakukan hal-hal yang luar biasa, kamu paling banyak akan menjadi topik hangat untuk sementara waktu. Sebagai seorang bintang, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mendapatkan milikmu karakteristiknya sendiri. Bagaimanapun, Feng Hao bukanlah orang di dunia ini. Tentu saja, dia tidak memiliki pemahaman yang cukup mendalam. Seperti yang dikatakan Zhang Yi, meski mudah bagi seseorang untuk menjadi selebriti, namun kesuksesan mereka karena berhasil menciptakan karakter dengan ciri khasnya masing-masing. Karakteristikku Feng Hao bingung dengan pertanyaannya. Kemampuannya memang luar biasa, namun berbeda dengan orang biasa. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan ditangkap dan dibawa untuk penelitian. Meski dengan kemampuannya, kemungkinan ditangkap tidak besar, impiannya menjadi bintang pasti akan hancur. Selain kemampuan yang berbeda dari orang biasa, ciri-ciri apa lagi yang dimilikinya? Ini adalah pertanyaan yang sulit bagi Tuhan Yang Maha Esa. Saat dia dengan serius memikirkan karakteristiknya, Xiao Lei terdiam. Dewa Peretas ini serius. Apakah dia benar-benar akan memasuki industri hiburan? Mungkinkah karir yang dibanggakannya tidak sebaik seorang aktor di mata Dewa Peretas ini? Little Lei bahkan mulai meragukan hidupnya sendiri. Mengaum. Raungan naga mengguncang dunia. Hah. Meskipun Zhang Yi dan Xiao Lei, yang juga berada di apartemen, tidak mendengarnya, Feng Hao mendengarnya. Dia segera berdiri dan keluar. Raungan naga ini terdengar familiar. Mungkinkah Xiao Hei mengikutinya? Saat ini, hari masih siang, tetapi kota Shanghai suram. Awan guntur bergulung dan kilat menyambar di langit. Pemandangan itu mengerikan, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Namun, saat ini, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul di permukaan Laut Bun of Shanghai. Bun adalah kawasan paling makmur dan ramai di Shanghai. Bisa juga dikatakan sebagai fokus dunia. Namun, saat ini, semua orang mengangkat kepala dan melihat ke langit dengan kaget. Di bawah awan petir, sesosok tubuh besar muncul. Kadang-kadang, kilat menyambar, membuat semua orang melihat sisik yang memancarkan kilau dingin, serta sepasang mata seperti lentera. Apa itu? Banyak orang pemalu yang duduk di tanah dengan kaki lemah, wajah mereka penuh ketakutan. Orang Tiongkok menyukai naga dan menganggapnya sebagai totem, simbol mereka. Namun, ketika naga asli muncul di depan publik, mereka tidak akan memujanya, melainkan takut. Beberapa dari mereka yang lebih berani mengeluarkan ponsel dan berbagai perangkat mereka untuk merekam adegan mengejutkan ini. Setelah video ini disiarkan di internet, jumlah penayangannya meroket. Dalam sekejap, menjadi headline berbagai media besar dan menjadi pusat perhatian. Itu pasti palsu. Film apa ini? Aku harus menontonnya. Sial, efek spesial ini luar biasa. Ini sebanding dengan Hollywood. Di bawah video tersebut, pada dasarnya ada komentar serupa, tetapi tidak ada yang mengira ini nyata dan sedang terjadi. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh tak terlupakan bagi semua orang di dunia. Suara mendesing. Saat sambaran petir menyambar, semua orang melihat kilatan lampu merah. Di depan makhluk besar itu, sesosok tubuh muncul. 3052 Naga Tuhan Pada hari ini, ia benar-benar muncul di Laut Bun di Shanghai. Naga memberi dampak besar pada manusia. Kekuatan ganas yang tak terbatas dan sisik yang berkedip-kedip dengan kilau logam membuat orang bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Adapun orang yang melayang di depan naga, itu sudah cukup membuat hati seseorang bergetar. Tidak ada yang bisa melihat wajah orang itu dengan jelas. Namun, sepasang sayap di belakangnya yang tampak seperti dua bola api yang menyala memberikan dampak visual yang kuat kepada orang-orang di bawah awan petir hitam. Dia benar-benar terlihat seperti dewa legendaris. Ya Tuhan, apakah itu malaikat? Beberapa orang asing berseru. Banyak dari mereka bahkan menggambar salib di dada dan berlutut di tanah. Mereka hanya merasa paling terkejut. Namun, Zhang Yi dan Xiao Lei, yang berada di apartemen, menyaksikan pemandangan itu di layar komputer dan terdiam untuk waktu yang lama. Keduanya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sepasang sayap menyala tiba-tiba tumbuh di punggung Feng Hao dan kemudian terbang ke langit. Meskipun mereka tidak bisa melihat bagian depan, sepasang sayap yang menyala membuktikan bahwa orang yang berdiri di depan makhluk besar itu tidak diragukan lagi adalah Feng Hao. Orang ini. Zhang Yi menatap layar komputer dengan bingung. Mulutnya terbuka dan tertutup saat dia menghela nafas dengan emosi. Pada akhirnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat yang sama, dia lebih memikirkannya. Dia harus mengikat pria ini ke sisinya, tidak peduli metode apa yang harus dia gunakan. Jelas sekali, dari situasi saat ini, pria yang keluar dari jurang ini tidak hanya kuat, dia sudah menjadi tipe superhero fantasi. Bukankah dia ingin dia menjadi manajernya? Kalau begitu ayo kita lakukan. Zhang Yi bahkan merasa jika dia bisa memanfaatkan masalah ini dengan baik, Feng Hao bisa menjadi selebriti di mata seluruh dunia. Pantas saja orang ini tidak pernah memikirkan konsekuensinya saat melakukan sesuatu. Dia bahkan tidak peduli saat dia memukuli Yun Liao. Zhang Yi merasa sudah lama tidak beruntung. Akhirnya, dia mendapatkan jackpot. Dia benar-benar telah mengambil harta yang sangat berharga. Xiao Lei, sebaliknya, tidak berpikir dangkal seperti dia. Dia berada di departemen khusus, jadi dia secara alami berhubungan dengan lebih banyak hal daripada Zhang Yi. Pengetahuannya juga lebih luas. Misalnya, poin paling kontroversial di dunia. Apakah manusia benar-benar berevolusi dari kera? Jika kera benar-benar bisa berevolusi menjadi manusia, mengapa tidak ada catatan mengenai kera berevolusi menjadi manusia sejak awal peradaban manusia? Jika teori evolusi tidak valid, lalu dari manakah manusia berasal? Legenda kuno, catatan kuno, apakah itu fiktif atau nyata? Misteri dunia yang belum terpecahkan, piramida, bermuda, bayangan aneh Tianqi. Mengapa banyak sekali kota kuno yang berumur puluhan ribu tahun padahal peradaban manusia baru berumur beberapa ribu tahun? Berapa banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya yang tidak diketahui dunia? Di dunia modern, segala sesuatu didasarkan pada sains, tetapi mengapa ada begitu banyak hal yang tidak dapat dijelaskan oleh sains? Mengapa ilmuwan terkenal masih percaya adanya Tuhan? Mengapa semua orang yang kembali dari bulan memilih menganut agama? Xiao Lei mengetahui sedikit tentang ini melalui beberapa kontak. Namun, meski dia cukup berpengetahuan, dia masih tercengang dengan pemandangan di depannya. Naga Dalam legenda Tiongkok, itu adalah makhluk tertinggi. Itu benar-benar muncul. Dia tidak tahu apa yang diwakilinya, tapi tidak ada keraguan bahwa naga itu sangat kuat. Kalau tidak, itu pasti akan menjadi totem Tiongkok. Siapa dia? Dia menyadari bahwa Feng Hao menjadi semakin misterius, dan kemampuannya menjadi semakin menakutkan. Xiao Hei Melihat naga hitam itu, sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak saat melihat kepala naga hitam itu. Xiao Qiu-Kiu, kenapa kamu ada di sini juga? Orang ini adalah raja pembuat onar. Di tempat di mana tidak ada yang bisa melihat, makhluk yang tampak seperti kucing atau anjing sedang berbaring malas di atas kepala naga hitam itu. Awalnya dia mengerutu pada naga hitam, tapi matanya berbinar saat melihat Feng Hao. Hei hei, aku di sini untuk bermain. Jelas, keduanya diam-diam mengikuti di belakang Feng Hao setelah dia membuka portal teleportasi. Mungkinkah portalnya tidak ditutup? Feng Hao sedikit bingung. Namun, setelah beberapa pemahaman, dia mengetahui bahwa saat portal ditutup, Xiao Qiu-Kiu telah menginstruksikan naga hitam untuk membawanya ke sini. Dengan kata lain, itu hanya setengah menit lebih lambat dari Feng Hao. Namun, hanya dalam setengah menit, Feng Hao sudah tinggal di sini selama lebih dari sebulan. Bumi. Tempat macam apa ini? Meskipun Feng Hao adalah dewa tertinggi, dia sangat tertarik dengan tempat ini. Ayo, kita bicara di tempat lain. Memindai situasi di bawah, Feng Hao mengerutkan kening dan mengambil langkah maju, berdiri di atas kepala naga hitam. Mengaum. Dengan auman naga, naga hitam itu membubung ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Namun adegan terakhir meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi dunia. Melebarkan sayapnya dan meninggalkan seekor naga, sosok seperti dewa. 3053 Tidak ada yang tahu makhluk menakutkan apa itu. Bahkan gambar yang diambil oleh satelit pun sangat buram. Tampaknya ada medan magnet khusus di sekitar makhluk misterius dan orang yang muncul di belakangnya yang mengganggu sinyal satelit. Oleh karena itu, gambar yang diambil dengan ponsel pun jauh lebih jelas dibandingkan gambar yang diambil dengan satelit. Namun karena lingkungan saat itu, wajah makhluk dan orang tersebut tidak dapat terlihat. Apa sebenarnya itu? Tidak hanya masyarakat biasa, departemen khusus di seluruh dunia pun ikut bertanya. Di halaman tertentu di Huaxia. Beberapa lelaki tua yang membawa jenderal bintang dan beberapa orang yang mengenakan jas tunik Tiongkok dengan cepat masuk dari luar. Ketika mereka tiba, mereka saling memandang dan mengangguk sedikit sebelum memasuki halaman bersama. Ada sebuah kolam di halaman, dan ada sebuah pavilion di dalam kolam. Ada teratai di dalam air, dan ada ikan di bawah teratai. Airnya begitu jernih hingga dasarnya terlihat, dan tanaman air yang bersilangan terlihat. Di pavilion berdiri seorang lelaki tua mengenakan pakaian biasa. Pancingnya diletakkan di samping. Orang tua itu memandang ke langit dengan mata berbinar, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah orang-orang ini tiba, mereka diam-diam berdiri di belakang lelaki tua itu dan tidak mengeluarkan suara yang mengganggunya. Aneh, ini terlalu aneh. Setelah sekian lama, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya dan bergumam pelan. Penatua Hong, apakah kamu melihat sesuatu? Seorang lelaki tua yang membawa jenderal bintang di bahunya bertanya dengan cemas. Dari perkataan dan tindakannya, terlihat bahwa orang-orang berkuasa ini pun sangat menghormati lelaki tua berpakaian preman itu. Orang tua itu bahkan tidak menoleh. Dia mengambil pancingnya, memasang umpan, dan mulai memancing. Namun, lelaki tua itu tidak setenang kelihatannya. Matanya, yang setenang sumur kuno, berkedip-kedip. Jelas sekali dia juga sedang berpikir. Penatua Hong, apakah ini hal yang baik atau buruk? Pria berjastunik China berbicara. Jelas sekali bahwa dia adalah orang di pengadilan, jadi dia secara alami peduli dengan orang-orang. Jika itu hal yang buruk, menurutmu siapa yang bisa menghentikannya? Lelaki tua itu memandangnya dengan acuh tak acuh. Itu benar. Semua orang mengangguk. Meskipun tidak satupun dari mereka yang hadir secara langsung, mereka dapat mengetahui dari video bahwa makhluk dan orang yang menunggangi naga tersebut tidak seperti yang mereka bayangkan. Kalau tidak, mereka tidak akan mengganggu budidaya tenang lelaki tua itu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Orang tua itu menatap pancingnya dan mendengus pelan. Saya menyarankan Anda untuk menyimpan pikiran Anda sendiri. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang dapat Anda kendalikan. Anda benar, Pena Tua Hong. Semua orang tampak sedikit malu. Memang benar, mereka berpikir jika Huaxia mendapat bantuan dari orang yang luar biasa seperti itu, siapa yang akan mampu menolaknya. Namun, mereka mengabaikan satu hal. Bisakah mereka benar-benar menyuruh orang seperti itu? Jika dia tidak senang, sudah jelas siapa yang akan menderita. Kalau begitu, Pena Tua Hong, menurut Anda bagaimana kita harus menangani masalah ini? Salah satu dari mereka bertanya. Orang tua itu memejamkan mata dan merenung. Setelah sekian lama, dia berkata, Kamu dapat mencoba yang terbaik untuk melihat apakah kamu dapat menemukan petunjuk. Tetapi meskipun kamu menemukan orang itu, jangan bertindak gegabuh dan jangan ganggu dia. Hal pertama yang dikatakan lelaki tua itu memicu peringatan di hati mereka. Orang-orang dengan kemampuan khusus semuanya memiliki emosinya masing-masing. Jika mereka bertemu seseorang dengan temperamen buruk, akan mudah merusak segalanya. Tetapi, Orang tua itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Jika kita bisa menjalin hubungan baik dengannya, maka kita harus melakukan yang terbaik. Dia memberikan segalanya. Begitu lelaki tua itu mengucapkan kata-kata ini, mereka sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Setelah sekelompok orang keluar dari halaman lelaki tua itu, mereka semua menghela nafas lega. Sayangnya, saya pikir itu hal yang baik, tetapi saya tidak menyangka akan menghadapi tugas sulit lainnya. Lelaki tua berjas tunik Tiongkok, yang dipanggil kepala oleh Xiao Lei, menghela nafas panjang. Mau bagaimana lagi? Lagi pula, departemen yang dia pimpin bertanggung jawab atas orang-orang dengan kemampuan khusus. Kamu orang tua, kamu begitu bebas dan riang, namun kamu mengatakan kamu menderita. Mengapa kita tidak bertukar tempat? Seorang lelaki tua berjas tunik Cina yang berdiri di sampingnya mencibir ke arahnya. Haha, lupakan saja. Orang tua itu terkekeh. Ngomong-ngomong, Peng tua, kamu mengirim cucuku Lei Lei ke misi berbahaya, bukan? Seorang lelaki tua dengan bintang di bahunya keluar dan bertanya kepadanya dengan cemberut. Sepertinya cucunya kebetulan pergi ke Shanghai. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Apa maksudmu aku mengirimnya? Dia minta keluar. Peng tua memutar matanya. Namun, setelah orang tua itu mengingatkan, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Alamat IP sosok hitam itu sama dengan milik Ciaolei. Dia tidak tahu apakah Ciaolei sudah memastikannya. Masih ada yang harus kulakukan. Selamat tinggal, si tua bangka. Dengan pemikiran itu, dia bergegas pergi. Shanghai. Mata Zhang Yi dan Ciaolei tidak tertuju pada Feng Hao, tetapi pada makhluk putih dan hitam di samping Feng Hao. Makhluk berwarna putih itu tampak seperti kucing tetapi juga seperti anjing. Itu halus dan bersih, dan matanya cerah dan jernih. Itu sangat lucu. Kalau bukan karena videonya, kedua gadis itu pasti sudah bergegas dan memeluknya. Adapun makhluk berwarna hitam, meskipun tampak seperti anjing, namun tidak memiliki bulu. Ia botak dan memiliki tampilan arogan yang membuat orang menjauh. Itu sangat aneh dan kedua gadis itu tidak menyukainya. Adapun bola kecil itu, setelah melihat Ciaolei, ia langsung melompat ke pelukannya. Namun, ada sedikit keraguan di matanya. Jelas sekali, ia salah mengira Ciaolei sebagai Joan of Arc. Namun, meski kedua gadis itu terlihat sangat mirip, aura mereka berbeda. Adapun Ciaolei, dia tentu saja terkejut dengan tindakannya. Namun, dia tetap memeluknya dan mengusap tubuh berbulu halusnya. Dia sangat menyukainya. Sedangkan untuk bola kecil, ia tidak mempedulikan hal lain. Ia menyipitkan matanya dan menikmati berbaring di dada lembutnya. Imut-imut sekali. Zhang Yi tidak menanyakan Feng Hao tentang hal itu. Dia berjalan mendekat dan kedua gadis itu bermain bola kecil sepuasnya. Mereka bahkan membawa banyak makanan untuk diberi makan. Dunia ini mungkin tidak memiliki kelebihan apapun, tetapi dalam hal makanan, dunia ini jauh lebih baik daripada benua Tianwu. Bagaimanapun, benua Tianwu fokus pada seni bela diri. Pikiran semua orang terfokus pada seni bela diri. Siapa yang mau meluangkan waktunya untuk mempelajari masalah pangan? Ngomong-ngomong, Feng Hao, apakah itu kamu? Setelah melihat Feng Hao berjalan ke sofa, Zhang Yi menunjuk gambar di layar komputer dan bertanya pada Feng Hao. Iya. Feng Hao melemparkan anggur ke dalam mulutnya dan mengangguk dengan santai. Dia terbiasa sombong dan tidak memikirkan masalah ini. Terlebih lagi, dia tidak berpikir untuk menyembunyikannya dari kedua gadis itu. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang hidup bersama. Zhang Yi dan Xiao Lei menatapnya tanpa berkata-kata. Mereka mengira Feng Hao akan mencari segala macam alasan untuk mengabaikannya dan menolak mengakuinya. Mereka tidak menyangka orang ini tidak bermain sesuai aturan dan langsung mengakuinya. Xiao Lei bahkan merasa jika dia bertanya pada pria ini apakah dia bayangan hitam, dia juga akan mengakuinya. Untuk sesaat, kedua gadis itu tidak tahu harus berkata apa. Lalu, cara mereka memandang bola kecil itu dan Xiao Hei benar-benar berbeda, terutama saat mereka melihat ke arah Xiao Hei. Meski jinak seperti anjing saat mengikuti di belakang Feng Hao, sebagai naga sejati, ia tetap menunjukkan kesombongannya sebagai anggota suku naga saat memperlakukan orang selain Feng Hao. Mungkinkah? Melihat tubuhnya yang berkilau dan tidak berbulu, kedua gadis itu saling memandang dan tidak bisa menahan nafas. 3054 Naga Sebagai warga Huaxia, bagaimana dia bisa tetap tenang? Dia Xiao Lei membuka mulutnya tapi tidak bertanya. Adapun Feng Hao, dia melirik Little Black dengan santai dan menendangnya, sambil mengeluh, orang ini tidak berguna, menyebabkan masalah saat dia tiba. Huff! Meskipun dia tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang dunia ini, naga adalah Totem Huaxia. Dia tahu bahwa kemunculan naga tidak akan damai di masa depan. Melihat Little Black merintih menyedihkan setelah ditendang, hati Xiao Lei dan Zhang Yi bergetar hebat. Sial! Ini adalah seekor naga. Sebenarnya dibenci oleh orang ini. Naga sejati yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan, dalam kata-katanya, adalah sampah yang tidak berguna. Apa orang ini? Seberapa kuat dia? Dari mana dia datang? Aduh! Xiao Qiukyu, yang dengan senang hati diberi makan oleh mereka, langsung merasa tidak senang saat melihat tatapan kedua wanita itu pada Xiao Hei. Ia mengeram pada Xiao Hei, dan Xiao Hei bergidik dan bersujud di tanah, bahkan tidak berani menatap mata dewa binatang itu. Kedua gadis itu tidak bisa menggambarkan perasaan mereka saat ini. Apa-apaan? Naga hitam ini tidak hanya dibenci oleh Feng Hao, tetapi juga sangat takut pada makhluk mengemaskan ini. Lalu, apa itu? Mungkinkah itu makhluk yang lebih menakutkan daripada naga sungguhan? Memikirkan hal itu, Xiao Lei mau tidak mau melepaskan tangannya yang sedang mengusap kepala bola kecil, takut tindakannya akan menyinggung perasaan orang ini. Tapi Little Ball tidak terlalu peduli. Sebaliknya, ia melompat ke pelukannya lagi dan menggesek dadanya. Penampilannya tidak berbeda dengan kucing. Xiao Lei benar-benar tercengang dengan perilakunya. Dia tidak mengerti mengapa bola kecil begitu akrab dengannya. Tapi kalau dipikir-pikir, itu seharusnya bukan hal yang buruk, bukan? Itu, kamu memintaku menjadi manajermu, dan aku setuju. Zhang Yi ragu-ragu sejenak, tapi masih berkata pada Feng Hao. Dia masih memutuskan untuk mengikat Feng Hao ke sisinya. Dengan adanya Feng Hao, apa yang perlu dia takuti? Bukankah kamu bilang aku tidak punya ciri khusus dan tidak bisa menjadi bintang? Feng Hao meliriknya, tidak memahaminya. Zhang Yi menatapnya tanpa berkata-kata. Bagaimana ini bisa disebut tidak memiliki ciri khusus? Ini benar-benar menggemparkan, oke? Tentu saja, jika itu hanya sekedar kekuatan, itu tidak akan menjadi topik hangat. Namun, bagaimana Feng Hao bisa digambarkan sebagai kekuatan? Dia hampir curiga bahwa Feng Hao adalah makhluk abadi legendaris yang turun ke dunia fana untuk bermain. Dengan kemampuan naga hitam dan Feng Hao, dia pasti bisa membuat film pendek untuk Feng Hao. Dengan pengaruh video naga hitam yang menimbulkan malapetaka di lautan, dia bisa menjadikan Feng Hao orang yang paling mempesona di dunia. Lagipula, hal yang asli tidak bisa dibandingkan dengan efek khusus. Pokoknya, tunggu saja untuk menjadi superstar. Setelah itu, Zhang Yi berlari ke atas. Kali ini, dia ingin ayahnya memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Orang yang aneh. Melihat dia bergegas ke atas, Feng Hao tertegun, tapi dia tidak mengingatnya. Pandangannya kembali ke komputer untuk memeriksa reaksi netizen terhadap kejadian ini. Setelah sekian lama, dia menghela nafas lega. Benar saja, menurut keterangan resminya, Black Dragon Reaking Havoc in the Seas hanyalah sebuah film yang dibuat oleh kru film. Selain mereka yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, sebagian besar netizen mempercayainya bahkan menyatakan sangat menantikan perilisan film ini. Namun, di tengah gelombang pertanyaan dari netizen, tidak ada satupun kru film yang mengakuinya. Hal ini tidak hanya tidak memadamkan panasnya kejadian ini, tetapi juga menjadi semakin intens. Naga Hitam mendatangkan malapetaka di lautan, empat kata ini memenuhi semua berita, Weibo, dan berita utama yang hangat. Perlu diketahui bahwa meskipun seri X-Men, Iron Man, dan Avengers pertama kali dirilis, popularitasnya belum sebesar itu. Jika film tak dikenal ini dirilis, mungkin akan memecahkan rekor box office tertinggi saat ini. Box office mungkin akan mencapai sekitar 2 miliar yuan. Feng Hao mengusap dagunya dan merenung. Tentu saja, 2 miliar yuan ini bukan dalam RMB, tetapi dalam dolar AS. Perlu diketahui kalau box office Avengers saat itu sudah lebih dari 1 miliar dolar AS. Oleh karena itu, ini masih merupakan perkiraan terendahnya. Jika benar-benar bisa dibandingkan dengan Avengers, maka sebagai pemeran utamanya, ia bisa langsung dipromosikan menjadi bintang film papan atas internasional. Bip, bip. Ponsel Xiao Lei berdering saat dia sedang memberi makan bola kecil. Setelah melihat tampilan di layar ponsel, wajah cantiknya tiba-tiba berubah. Setelah tanpa sadar melirik Feng Hao, dia meletakkan bola kecil dan berjalan ke atas. Ketua. Xiao Lei, bagaimana penyelidikannya? Suara Peng Tua terdengar dari sisi lain telepon. Xiao Lei terdiam. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara melaporkannya. Segalanya tampak menjadi lebih rumit. Kemampuan Feng Hao terlalu menakutkan, sepenuhnya di luar kendali negara. Jika dia mengungkapkan rahasianya, apa yang akan dia pikirkan? Jika dia memilih untuk membalas, itu akan menjadi bencana besar. Namun, dia tidak bisa berbohong padanya. Karena lelaki tua di telepon itu bukan hanya ketuanya, tapi juga yang lebih tua. Aku dengar kamu mencariku. 3055. Ketika dia mendengar suara laki-laki yang aneh ini, Peng Tua terdiam di seberang telepon. Setelah beberapa saat, dia sedikit menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu? Tidak masalah siapa aku. Yang penting aku tidak ingin ada orang yang mengganggu hidupku saat ini dengan cara apapun. Suara samar keluar dari mulut Feng Hao. Kemudian, dia mengembalikan koleksinya ke Xiao Lei sambil tersenyum, memegang bagian belakang kepalanya, dan berjalan ke bawah dengan santai. Xiao Lei, apa yang terjadi? Siapa orang itu? Setelah Xiao Lei mengangkat telepon lagi, Peng Tua buru-buru bertanya. Dia. Xiao Lei membuka mulutnya, tapi tidak tahu harus berkata apa. Siapa Feng Hao? Otaku, gelandangan pemalas, bayangan hitam, dan apakah dia bayangan hitam? Mata Peng Tua berbinar. Keberuntungannya agak terlalu bagus. Bayangan itu benar-benar ditemukan. N. Xiao Lei menjawab dengan lembut. Dia tahu bahwa setelah Feng Hao mengangkat telepon, itu membuktikan bahwa dia tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Namun, pada dasarnya mustahil bagi negara untuk menerimanya. Jika mereka menggunakan kekerasan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Apakah terjadi hal lain? Dari nada suaranya, Peng Tua merasakan sesuatu yang aneh. Saya. Xiao Lei tidak tahu harus berkata apa. Dia sekarang berada dalam dilema. Haruskah dia menyembunyikan identitas Feng Hao? Apakah orang itu mengancamu? Nada suara Peng Tua jelas jauh lebih berat. Hef, aku akan bertemu langsung dengan pria itu. Setelah itu, dia menutup telepon tanpa memberi waktu pada Xiao Lei untuk bereaksi. Dia sangat cepat dan tegas. Menjelang malam, bel pintu apartemen berbunyi. Xiao Lei melirik Feng Hao, yang sedang berbaring di sofa, makan makanan ringan dan melihat layar komputer, dan perlahan berjalan ke pintu. Di luar pintu, itu adalah pemimpinnya, Peng Tua. Ketua, kenapa kamu benar-benar datang? Xiao Lei sedikit terdiam. Bolehkah aku tidak datang? Jika sesuatu terjadi padamu, orang itu akan bertarung denganku. Lao Peng memelototinya dan masuk sendiri. Zhang Yi tidak muncul di atas. Di aula, kiu-kiu kecil tergeletak di atas tumpukan makanan ringan, makan dengan gembira. Sementara itu, naga hitam kecil sedang merangkak di kaki Feng Hao. Saat melihatnya masuk, itu hanya memberinya pandangan acuh-ta'acuh sebelum membuang muka. Ia menyenggol kaki Feng Hao dengan sikap mengjilat, berharap mendapat satu atau dua potong dendeng. Setelah Peng Tua melihat sekeliling, matanya terfokus pada Feng Hao. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia melangkah dan duduk di hadapan Feng Hao. Apakah kamu Hei Ying? Melolong. Mendengar suaranya yang tidak sopan, naga hitam kecil di kaki Feng Hao merasa tidak senang. Ia berdiri dan mengaumpelan padanya. Xiao Lei, yang berada di belakangnya, berkeringat dingin karena ketakutan. Hitam. Feng Hao dengan santai menendang naga hitam kecil itu. Meskipun yang terakhir menjauh sedikit, ia masih menatap Peng Tua dengan tidak ramah, seolah-olah ia akan menerkamnya kapan saja. Dalam pikirannya, tuannya adalah yang tertinggi. Ia tidak akan segan-segan mengobrak abrik makhluk apapun yang berani memprovokasi tuannya. Setelah melirik Xiao Lei yang cemas, Feng Hao menatap lelaki tua yang duduk di seberangnya. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan ragu, apa itu Hei Ying? Dia mengira lelaki tua itu mau tidak mau datang karena insiden dengan naga hitam. Jangan pura-pura bodoh. Bukankah kamu yang menjawab telepon? Feng Tua memelototinya. Melolong. Sebelum dia selesai berbicara, Little Black tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan pelan. Dia menginjak meja teh di tengah dan kekuatan besar mengalir ke arah lelaki tua itu. Angin kencang bertiup, membuat perabotan di sekitarnya menjadi berantakan. Kurang ajar kau. Feng Hao tertangkap basah dan chip di tangannya mengenai wajahnya. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia mengangkat kakinya dan menendang Little Black menjauh. Dia mengutuk, keluar dari sini dan jaga pintunya. Peng tua hampir tercekik oleh aura yang tiba-tiba itu. Untungnya, auranya hanya bertahan sesaat, kalau tidak. Mata peng tua dipenuhi dengan keterkejutan. Aura alami itu membuatnya merasakan betapa kecilnya dirinya, seperti seekor semut di bawah kaki raksasa. Dia yakin cakar anjing hitam itu cukup untuk menghancurkannya. Namun, pemandangan berikutnya membuat bola matanya hampir lepas dari rongganya. Sedetik yang lalu, anjing hitam agung itu kini sedang berjongkok di depan pintu dengan ekor di antara kedua kakinya. Meskipun ada kebencian di matanya, peng tua dapat dengan jelas melihat bahwa ketika anjing hitam itu memandang Feng Hao, matanya dipenuhi rasa kagum. Ini jelas bukan anjing. Peng tua terkejut. Dia adalah seorang prajurit, dan dia telah melihat dan bertarung dengan harimau, macan tutul, serigala, dan serigala. Namun anjing hitam ini berbeda. Semakin dia melihat, semakin dia ketakutan. Dia merasa sedang menghadapi binatang buas yang tiada taranya. Apalagi setelah naga hitam kecil itu meliriknya, tubuhnya gemetar, dan dia bersimbah keringat dingin. Ketua. Melihat dia bertingkah aneh, Xiao Lei berjalan ke sampingnya dan menyenggolnya. Hem. Peng tua sadar, menyekak keringat dingin di dahinya, dan memandang Xiao Lei dengan tatapan bertanya-tanya. Ini, memang bayangan yang kita cari, tapi dia punya identitas lain. Xiao Lei dengan hati-hati melirik Feng Hao. Melihat tidak ada yang aneh pada dirinya, dia menghela nafas dalam-dalam dan menceritakan kebenaran yang mengejutkan secara lengkap. 3056. Mendesis. Penatua Peng tersentak. Kemudian, dia memandang Little Black dengan cara berbeda. Naga. Setiap orang Huaxia memiliki perasaan khusus terhadap naga. Selain legenda kerabe revolusi menjadi manusia, ada juga legenda bahwa manusia diturunkan dari langit oleh naga kemudian berkembang biak dan berkembang di tanah. Itu sebabnya mereka disebut keturunan naga. Namun, sekarang ilmu pengetahuan bisa keluar dari bumi, mustahil bagi naga untuk membawa manusia turun dari alam surgawi. Kecuali mereka dibawa dari tempat lain di alam semesta. Kemungkinan ini ada, tapi tidak ada cara untuk membuktikannya. Lalu, Peng tua tahu apa yang baru saja dia hadapi. Tidak heran dia begitu kuat. Peng tua menghela nafas. Namun, melihat Little Black, yang berdiri di depan pintu seperti anjing penjaga, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Siapa orang di depannya ini? Dia benar-benar memperlakukan naga seperti anjing penjaga. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak menggangguku? Feng Hao tidak peduli jika Little Lei mengungkapkan identitasnya, tapi dia jelas sedikit tidak puas dengan kedatangan Peng tua. Ini. Peng tua tersenyum pahit di dalam hatinya. Di telepon, ketika dia mendengar perkataan Xiao Lei, dia mengira Xiao Lei telah diculik oleh bayangan. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Jika dia tahu identitas Feng Hao, tidak peduli betapa tidak sensitifnya dia, dia tidak akan datang ke sini begitu saja. Namun, karena dia datang dengan terburu-buru, Feng Hao tidak peduli padanya. Jika dia datang dengan suatu rencana, Feng Hao tidak akan begitu ramah. Baru saja, dia membiarkan naga hitam kecil itu memamerkan kekuatannya, yang merupakan pencegah. Kalau begitu, aku pamit dulu. Peng tua menahan keterkejutan di hatinya dan ingin meninggalkan tempat berbahaya ini. Tunggu. Namun, Feng Hao menghentikannya. Karena kamu di sini, ada beberapa hal yang perlu aku klarifikasi denganmu. Tuan, silakan lanjutkan. Peng tua tampak serius. Dia tidak melupakan apa yang dikatakan Old Hong di awal. Jika ada kesempatan untuk dekat dengan orang asing ini, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhannya dan menjalin hubungan yang baik. Pertama, apapun yang saya lakukan, saya tidak ingin ada orang yang mengganggu saya. Kedua, jika hal seperti ini terjadi lagi, saya harap Anda bisa menenangkannya. Juga, aku butuh bantuanmu untuk menemukan beberapa orang. Jelas sekali bahwa lelaki tua di depannya itu bertanggung jawab atas intelijen di negara ini. Jika dia diminta mencari seseorang, itu akan jauh lebih mudah. Segera, Feng Hao menggunakan alat menggambar di komputer untuk menggambarkan wajah Wanshin, King Wu, Yuning, Yan King, Wu Shuang, dan wanita lainnya. Ketika bola kecil melihat ini, pandangan penuh perhatian muncul di matanya. Namun, sedikit rasa asam muncul di hati Xiao Lei. Kenapa dia punya perasaan seperti itu? Dia juga sangat bingung. Namun, mungkinkah orang aneh ini adalah orang mesum? Mengapa orang-orang yang dia cari semuanya adalah wanita cantik yang tiada taranya? Dia bukan satu-satunya yang tidak mengerti. Peng tua semakin bingung. Menurutnya, ini adalah hal yang konyol. Jika dia kembali kali ini dan membuat keributan besar hanya untuk mencari beberapa gadis, maka teman lamanya akan menertawakannya. Namun, mustahil baginya untuk menolak permintaan orang di depannya. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anda bekerja tanpa bayaran. Jika Anda mengalami kesulitan, saya dapat membantu Anda menyelesaikannya. Kesepakatan Sebelum Feng Hao bisa menyelesaikan kata-katanya, Peng tua, yang memiliki ekspresi canggung di wajahnya, langsung setuju. Setelah mengambil foto, dia pergi dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia takut Feng Hao akan menarik kembali kata-katanya. Tentu saja, baginya, ini jelas merupakan keuntungan besar. Bukankah itu hanya menemukan beberapa orang sebagai imbalan atas bantuan sebesar itu? Ini setara dengan kue yang jatuh dari langit. Xiao Lei, kamu tinggal di Shanghai dan bersenang-senang dengan teman-temanmu. Jangan terburu-buru kembali. Saat dia keluar, Peng tua juga mengedipkan mata pada Xiao Lei dan mengucapkan beberapa patah kata. Sebelum pergi, dia dengan sengaja menghela nafas, Huh, aku sangat iri pada pria itu, Zutua, karena bisa memiliki cucu yang cantik. Iya, ketua. Xiao Lei mengangguk. Tentu saja, dia tahu apa maksudnya. Namun, kalimat terakhir membuat wajah cantiknya memerah. Apa maksud kepala suku tua ini? Mungkinkah dia ingin dia merayu pria itu dengan kecantikannya? Haha. Orang tua itu tertawa dan pergi. Jelas dia sangat terkejut dengan perjalanan ke Shanghai kali ini. Namun, dia harus memberitahu orang-orang tua itu tentang apa yang terjadi di sini secepat mungkin. Jika tidak, akan berakibat buruk jika terjadi kesalahan. Adapun Tuhan yang mahasak kita, secara alami dia masih menjalani hidupnya dengan santai sampai dia menyadap pesan seperti itu di internet. Anonima, keluarkan Liu Xiaofi untuk saya ajak bermain. Penyamaran B, menurut saya itu tidak pantas. Tidak peduli apa, aku pengawalnya sekarang. Anonima, 3 juta. Itu seharusnya cukup bagi Anda. Anonim B, ini. Anonima, 5 juta. Jangan buang waktu. Jika tidak, Anda pasti tahu temperamen Tuhan kami. Anonim B, oke. Jelas sekali, seseorang telah menyuap pengawal Liu Xiaofi untuk mengambil tindakan terhadapnya. Le Xin. Sentuhan dingin melintas di mata Feng Hao, dan dia sedikit mengepalkan tinjunya. Entah kenapa, saat ini, dia sebenarnya sedang marah. Bahkan jika Liu Xiaofi sangat mirip dengan Le Xin, dia tetap tidak bisa menahan amarah di hatinya. Setelah Feng Tua kembali, gerakan besarnya secara alami tidak dapat disembunyikan dari para petinggi. Menemukan seseorang. Itu bukanlah sesuatu yang layak untuk diperhatikan. Namun, yang membuat mereka bingung adalah sebagai kepala Departemen Intelijen Nasional, ia justru menetapkan hal tersebut sebagai prioritas utamanya dengan meriah. Bahkan mencari bayangan hitam terakhir kali tidak menjadi prioritas utamanya. Lagipula, terlalu banyak hal yang perlu diperhatikan untuk menjalankan suatu negara. Selama sebagian kecil saja yang salah maka akan membawa kerugian besar bagi negara. Misalnya, jika ada kesalahan dalam Intelijen, geng kekerasan bisa saja mengangkut senjata ke pelabuhan tertentu. Mereka tidak perlu memasuki negara itu sama sekali. Selama mereka meledakkannya pasti akan menimbulkan kerugian puluhan miliar bagi negara. Contoh lainnya adalah pengelolaan barang berbahaya di dalam negeri. Jika terjadi kesalahan maka akan menimbulkan ledakan, dan akibatnya tidak terbayangkan. Yang paling membingungkan para ahli adalah mengapa lelaki tua ini tidak mencari orang terkenal, melainkan sekelompok wanita cantik. Itulah yang tidak dapat mereka pahami. Oleh karena itu, mereka ingin tahu apa yang istimewa dari wanita cantik ini sehingga mereka layak untuk diperhatikan peng tua. Konferensi Video Oke, aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Setelah gambar holografik terpasang, peng tua langsung melambaikan tangannya. Matanya pertama kali tertuju pada lelaki tua dengan bintang di bahunya. Matanya tidak bisa menahan sedikitpun rasa cemburu dan sedikit emosi. Peng tua, Anda benar-benar perlu memberi kami penjelasan yang masuk akal tentang masalah ini. Lelaki tua berjas tunik Cina yang duduk di ujung meja terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara. Naga hitam mengaduk laut. Peng tua dengan ringan melontarkan kata-kata ini. Hah. Semua orang terkejut pada awalnya, dan kemudian mereka terkejut. Mata mereka tiba-tiba menunjukkan sentuhan keheranan. Mungkinkah? Orang tua di kepala meja sedikit menyipitkan matanya. Iya. Di bawah tatapannya, peng tua menganggup dengan berat dan kemudian berkata, ini adalah syarat yang dia usulkan. Memikirkan berbagai hal di SH, dia masih belum bisa melepaskannya. Terutama, itu adalah sikap pria aneh itu terhadap naga hitam. Ini hanya merusak pemahamannya. Saat ini, meskipun dia mengatakan bahwa naga hitam diperlakukan seperti anjing penjaga, tidak ada yang akan mempercayainya. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menemukan pria aneh itu dalam waktu sesingkat itu? Semua orang tidak mempercayainya. Mereka juga telah mengirimkan banyak orang untuk menyelidikinya. Apalagi berbagai negara di dunia juga dibuat bingung mengenai hal ini. Tidak ada yang mendapat kabar sedikitpun. Seolah-olah naga dan orang itu tidak pernah muncul di dunia. Mereka menghilang tanpa jejak. Itu baru hari kedua. Inilah alasan mengapa semua orang tidak mempercayainya. Kecuali, pria aneh itu sendiri yang datang mencarinya. Omong kosong. Peng tua memutar matanya. Dia tidak berpikir untuk menyembunyikan apapun, jadi dia memberitahu mereka satu persatu apa yang dia peroleh di SH. Lagi pula, orang itu telah memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang boleh mengganggunya. Jika dia tidak memberitahu orang-orang ini di mana pria aneh itu berada, dan sesuatu terjadi, orang itu mungkin tidak akan bermurah hati padanya. Apa, maksudmu, siolai ku tinggal bersama pria aneh itu? Orang tua dengan bintang di bahunya adalah orang pertama yang berdiri. Matanya terbuka lebar. Huh. Peng tua mendengus, tampak tertekan. Sialan, kenapa anak-anakku begitu mengecewakan? Mereka tidak bisa punya cucu. Perlu diketahui bahwa keluarganya memiliki tiga putra, dan semuanya telah memberinya cucu. Hal ini membuatnya mendapat banyak perhatian di depan teman-teman lamanya, dan itu selalu menjadi modalnya untuk pamer. Namun, dia tidak menyangka hal itu akan menjadi sebuah kekurangan sekarang. Hahaha. Orang tua dengan bintang di bahunya tertawa terbahak-bahak. Dia tampak sangat bangga. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Lao Peng memandangnya dengan iri, cemburu, dan benci. Berdasarkan kata-katanya sendiri, itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa dialah orang itu. Apakah kamu melihat naga itu? Orang tua di kursi pertama menanyakan pertanyaan kunci, dan mata semua orang kembali terfokus pada Peng tua. Tidak peduli seberapa tinggi posisi mereka, sebagai orang huaksia, pasti ada naga dalam cerita tersebut. Bagaimanapun, orang huaksia mengaku sebagai keturunan naga. Meskipun itu adalah transformasi, aku yakin itu adalah seekor naga. Peng tua menganggup dengan hati-hati. Kekuatan yang Blacky berikan padanya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Namun, memikirkan situasi Black, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya dengan keras. Jangan bicara lagi, aku akan mengunjungi cucuku. Setelah memastikan, lelaki tua dengan bintang di bahunya adalah orang pertama yang berdiri, dan kemudian gambar holografiknya menghilang. Orang tua yang tidak tahu malu ini. Semua orang memandang kursi kosong itu dengan iri. Mereka sekarang tahu bahwa lelaki tua yang pergi menemui cucunya itu palsu. Dia benar-benar akan melihat naga itu. Bukannya mereka tidak ingin pergi, tapi mereka tidak punya alasan yang sah. Namun, ketika mereka memikirkan wanita yang dicari Peng tua, mereka tiba-tiba mendapat ide. Jangan sebarkan masalah ini, kalau tidak. Saat penonton hendak pergi, Peng tua dengan hati-hati mengingatkan mereka. SH. Tanggal 22 Juli segera tiba. Feng Hao mengenakan pakaian kasual saat dia berdiri di atas sebuah gedung tinggi. Matanya tertuju pada sebuah lapangan di tanah. Liu Xiaovei yang seperti peri dari dunia lain duduk di sana, menyajikan foto-fotonya yang telah ditanda tangani kepada para penggemarnya satu per satu. Meski kelelahan fisik dan mental, ia tetap tersenyum melihat antrean panjang penggemar di depannya. Ini juga alasan mengapa dia memiliki banyak penggemar. Dia tidak hanya berpenampilan seperti peri, tapi dia tidak pernah mengudara. Senyumannya yang murni sangat menular. Saat ini, meski peminatnya banyak, namun tidak semraut. Bagi mereka, selama mereka bisa melihat senyumannya, mereka akan puas. Saya sangat lelah. Kembali ke kamarnya di hotel, Liu Xiaovei langsung menjatuhkan dirinya ke tempat tidur. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Meski hanya rapat sore hari, tangannya masih lelah karena menandatangani tanda tangan. Tidak lama kemudian, dua orang berjas dan berkacamata berjalan dari lorong. Target mereka jelas adalah ruangan tempat Liu Xiaovei berada. Bang, bang, bang. Dengan beberapa suara teredam, keenam pengawal yang berdiri di depan pintu jatuh ke tanah. Tuan muda, sudah selesai. Kemudian, salah satu dari mereka sampai di ujung koridor dan berkata kepada seorang pemuda. Hei hei, bagus sekali. 3057. Bagaimana kamu bisa masuk? Melihat pria yang muncul di depannya, Liu Xiaovei menatapnya dengan waspada. Apakah orang ini hantu? Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa pria ini benar-benar melayang masuk melalui jendela. Itu benar. Feng Hao menunjuk ke jendela yang terbuka. Dia persis sama dengan Le Xin. Bahkan temperamennya pun sangat mirip. Tentu saja, kecuali pakaiannya. Liu Xiaovei terdiam. Jika dia tidak melihat bahwa pria ini sepertinya bukan orang jahat, dia akan berteriak dan bahkan memanggil polisi. Apa yang kamu inginkan? Untuk melindungimu. Tiga kata sederhana ini membuat Liu Xiaovei sedikit mengernyit. Saya memiliki lebih dari 10 pengawal di luar. Tidak akan ada bahaya. Anda harus segera pergi. Meski ini bukan kamar kerjanya, ia masih belum terbiasa satu kamar dengan seorang pria, apalagi mereka berdua. Ding dong, ding dong. Saat ini, bel pintu berbunyi. Cepat pergi. Liu Xiaovei mendesaknya lagi sebelum berjalan menuju pintu. Halo, Nona Liu. Pintu terbuka. Di depan pintu, ada seorang pria berjas mahal dengan penampilan dan temperamen yang baik. Siapa kamu? Tanpa alasan, orang ini sebenarnya bisa muncul di depan pintu rumahnya tanpa pemberitahuan apapun. Liu Xiaovei sudah merasakan sedikit aura yang tidak biasa. Saya Yun Liao. Pria berjas itu mengungkapkan apa yang menurutnya merupakan senyuman paling tampan di wajahnya. Namun, matanya tertuju pada tubuh Liu Xiaovei. Membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Maaf, Tuan Yun. Saya lelah hari ini dan perlu istirahat. Silakan kembali. Liu Xiaovei sudah sering melihat orang seperti ini. Dia hendak menutup pintu, tapi dihentikan oleh tangan Yun Liao. Apa yang kamu inginkan? Keamanan? Keamanan. Liu Xiaovei sedikit bingung. Dia menelpon keamanan, tetapi tidak ada yang menjawabnya. He he. Yun Liao sepertinya menikmati ekspresi paniknya. Karena dia sudah melepaskan semua kepura-pura ramah, dia tentu saja tidak perlu mempertahankan sikap sopan. Berteriak? Teruslah berteriak. Saya dapat dengan jelas memberitahu Anda, Nona Liu, lantai ini sekarang adalah milik saya. Dia sangat bangga dan mendekati Liu Xiaovei selangkah demi selangkah. Di dunia sialan ini, tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Jika aku, Yun Liao, ingin memilikimu, bahkan surga pun tidak bisa menghentikanku. Kamu, Yun Liao dari keluarga Yun. Setelah mendengar nama ini, wajah cantik Liu Xiaovei langsung menjadi sangat pucat. Selangkah demi selangkah, dia mundur ke dalam kamar. Keluarga Yun, Yun Liao. Siapa yang tidak tahu? Yun Group adalah grup terkemuka di Shanghai, dan Yun Liao adalah satu-satunya putra ketua Yun Group. Dapat dikatakan bahwa di Shanghai, tidak ada yang tidak bisa dilakukan Yun Liao. Liu Xiaovei tentu saja telah mendengar beberapa rumor tentang Yun Liao. Bagaimanapun, para wanita di industri hiburan pada dasarnya berpikiran terbuka. Tidak ada salahnya tidur dengan tuan muda keluarga Yun. Sebagian besar bintang dan model wanita berebut untuk naik ke tempat tidurnya. Selama mereka melayani Yun Liao dengan baik, pada dasarnya mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di industri hiburan SH. Namun, Liu Xiaovei tidak menyangka pria ini akan mengincarnya ketika dia hanya berada di Shanghai untuk fun meeting. Apalagi dia sangat berani. Anda. Begitu dia memasuki ruangan, rasa puas diri di wajah Yun Liao langsung berubah menjadi keterkejutan. Dia bahkan tampak sedikit bingung saat dia menunjuk pria yang berdiri tidak jauh dari situ. Pria ini pastilah iblis yang akan membangunkannya dari mimpinya. Ini benar-benar kamu. Feng Hao memandangnya dengan acu tak acu, sedikit niat membunuh muncul di matanya. Jika bukan karena dia ingin berintegrasi ke dunia ini, dia pasti sudah memulai pembantaian. Hah! Di sampingnya, Liu Xiaovei, yang berada di ambang keputus asaan, melihat perubahan pemandangan di depannya. Yun Liao sepertinya mengenal pria aneh yang melayang masuk dari jendela, dan dia sepertinya takut pada pria ini. Namun, yang dia tidak mengerti adalah, di Shanghai, ada seseorang yang bisa membuat tuan muda keluarga Yun takut. Apakah aku mengatakan bahwa jika kamu berani muncul di hadapanku lagi, aku akan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan? Meski masih ada senyuman tipis di wajah Feng Hao, Yun Liao sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan kakinya gemetar tanpa henti. Mengapa iblis ini muncul di sini? Dia tidak mengerti sama sekali. Kamu, kamu, jangan datang. Melihat Feng Hao mendekat selangkah demi selangkah, Yun Liao sangat ketakutan sehingga dia bergegas keluar pintu. Liu Xiaovei melihat pemandangan di depannya dengan mulut ternganga, sama sekali tidak bisa sadar kembali. Tunggu di sini, aku akan menanganinya. Feng Hao tersenyum padanya, lalu mengikutinya keluar. Setelah sekitar satu menit, Feng Hao kembali ke kamar lagi. Liu Xiaovei masih linglung. Melihat Feng Hao yang sedang berjalan ke arahnya, matanya menjadi sedikit bingung. Siapa pria ini? Dia melayang masuk dari jendela dan entah kenapa mengatakan bahwa dia ingin melindunginya, seolah-olah dia tahu sejak awal bahwa dia dalam bahaya. Yang lebih aneh lagi adalah tuan muda dari keluarga Yun melihatnya seperti tikus melihat kucing. Kamu, apakah kamu baik-baik saja? Melihat dia terus menatapnya dengan bingung, Feng Hao bertanya dengan bingung. Matanya mengamati tubuh halusnya, seolah dia takut dia terluka tadi. Ekspresi khawatirnya itulah yang tidak dapat dipahami oleh Liu Xiaovei. Apakah kita saling mengenal? Liu Xiaovei bertanya ragu-ragu. Kita harus bertemu untuk pertama kalinya. Melihat wajah familiar di depannya, Feng Hao menekan detak jantungnya, dan ekspresinya sedikit rumit. Namaku Feng Hao. Feng Hao. Liu Xiaovei membenarkan bahwa dia tidak mengenal orang di depannya. Setelah menenangkan diri, dia lalu bertanya, bagaimana dengan Yun Liao? Jangan khawatir, dia tidak akan muncul lagi. Kata-kata Feng Hao sepertinya memiliki keajaiban, membuat Liu Xiaovei merasa sangat nyaman. Kemudian terjadilah hening sejenak. Mengapa kita tidak jalan-jalan? Feng Hao menyarankan. Tetapi saya. Bukan karena Liu Xiaovei tidak ingin keluar untuk bermain, tetapi dengan statusnya sebagai selebriti, dia akan dikelilingi kemanapun dia pergi. Jika dia pergi berbelanja, akan sulit baginya untuk bergerak satu incipun. Dia tidak tahu mengapa, sejak dia melihat Feng Hao sampai sekarang, kurang dari setengah jam telah berlalu, dia sudah sepenuhnya mempercayai Feng Hao. Feng Hao keluar sepanjang hari, dan baru kembali di tengah malam, tetapi dia kembali dengan seorang wanita bertopeng. Dari mana saja kamu, aku mencarimu sepanjang hari. Melihat dia kembali, Zhang Yi segera berdiri, dan kemudian pandangannya tertuju pada wanita yang telah melepas kerudungnya, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Kemudian, mulutnya berubah menjadi bentuk O, dan dia berseru. Liu Xiao Fei Mendengar seruannya, Xiao Lei, yang sedang bermain dengan bola kecil itu, juga menoleh, dan mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Orang ini diam-diam keluar sepanjang hari, hanya untuk menculik selebriti cantik ini. Terkadang, dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan pria ini. Mungkinkah, dalam pikirannya, hanya wanita cantik? Namun, anehnya meskipun pria ini satu ruangan dengannya dan Zhang Yi, dia tidak melakukan apapun yang melanggar batas. Dia bahkan menutup mata terhadap beberapa rayuan Zhang Yi. Orang yang aneh. Namun, setelah melihat Liu Xiao Fei, Xiao Lei merasakan rasa asam yang tidak bisa dijelaskan di hatinya, dan bahkan dia tidak tahu kenapa. Ketika Liu Xiao Fei melihat mereka berdua, dia juga terkejut, tapi dia masih tersenyum dan menyapa Zhang Yi, yang berjalan ke arah mereka. Ini benar-benar kamu. Zhang Yi dengan senang hati melangkah maju, meraih tangan kecil Liu Xiao Fei, dan dengan wajah penuh kegembiraan, dia berkata, Aku paling menyukai peranmu sebagai peri pedang dan peri. Terima kasih. Liu Xiao Fei tersenyum lembut, dan dia dengan jelas menunjukkan kepolosan, kelucuan, dan aura seperti peri dari karakter yang dia mainkan. Bisa dikatakan karakter yang ia perankan adalah dirinya seutuhnya sehingga meninggalkan kesan mendalam dan tak terlupakan. Rambut hitam halusnya tergerai seperti air terjun. Matanya yang lembut dan berlinang air mata mengembun menjadi tetesan air hujan. Bunga pir di bulan Maret melukis rok polos. Mimpi mabuk gaun anggrek kabur. Setelah Feng Hao berganti pakaian santai dan turun, dia melihat ketiga wanita itu sudah mengobrol bersama. Feng Hao? Feng Hao? Melihat dia turun, Zhang Yi berteriak lagi, bergegas ke depannya, dan memukuli dadanya, Nah, apakah kamu menemukannya karena kamu tahu bahwa kamu kehilangan pemeran utama wanita? Ehem. Tapi begitu dia menundukkan kepalanya, gunung seputih salju di depannya membuat Feng Hao terbatuk beberapa kali karena malu, dan kemudian dia memalingkan muka. Saat ini, Zhang Yi menyadari kelainannya. Karena dia di rumah, dia mengenakan piyama yang relatif longgar, dan dari tinggi Feng Hao, dia dapat dengan mudah melihat kelinci seputih salju di depan dadanya, hampir dalam sekejap, bahkan kedua stroberi pun terlihat jelas. Bahkan Zhang Yi, yang biasanya ramah dan ceria, tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu saat ini. Aku bertanya padamu sebuah pertanyaan. Dia mengencangkan kerah bajunya dengan kedua tangan, menggembungkan pipinya, dan menghentakkan kakinya. Kehilangan pemeran utama wanita. Feng Hao memandangnya dengan bingung. Berhenti berpura-pura. Zhang Yi memutar matanya ke arahnya, dan kemudian berkata dengan penuh semangat, kamu tidak mengatakan, dalam pikiranku, Liu Xiaofi jelas merupakan pilihan terbaik untuk pemeran utama wanita, tapi dia sekarang populer di seluruh dunia hiburan, dan dia bertanya harganya juga sangat tinggi. Saya tidak menyangka Anda benar-benar bisa mendapatkannya, dan bahkan membawanya kembali. Oh, saat itulah Feng Hao mengerti apa yang dia bicarakan. Tapi sepertinya dalam situasi saat ini, dia tidak perlu menjadi bintang, bukan? Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Zhang Yi berlari ke Liu Xiaofi dengan komputer di tangannya. Xiaofi, lihat, ini klip film kami, bagaimana menurutmu? Apa yang dia tunjukkan kepada Liu Xiaofi adalah adegan dia memaksa Feng Hao menunggangi naga hitam kecil melewati awan. Meski adegan itu hanya berdurasi beberapa menit, kekuatan dan sosok naga hitam kecil itu ditampilkan sepenuhnya. Ada juga Feng Hao, penampilan seorang ahli yang dingin dan abadi, sudah pasti cukup untuk membuat semua gadis muda berteriak. Liu Xiaofi tidak terlalu peduli pada awalnya, tetapi setelah pandangan pertama, matanya tidak bisa lepas. Mengaum. Dengan auman naga, ia menembus kedalaman awan, dan pemandangan itu berakhir. Bagaimana itu? Zhang Yi memandangnya penuh harap. Sangat bagus, sangat nyata. Liu Xiaofi melakukan evaluasi serius. Itu sangat nyata sehingga dia merasa seperti dia ada di sana. Meski melalui layar, naga hitam tetap memberikan dampak visual yang luar biasa. Sisik naga, cakar naga, ekor naga, semuanya sangat realistis. Dia bahkan merasa bahwa efek khusus Hollywood tidak dapat dibandingkan dengan sepersepuluh dari adegan ini. Dan efek khusus di Tiongkok, hampir bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan, baik itu dalam serial TV atau film. Efek khusus Hollywood pada dasarnya dapat dianggap nyata, sehingga penggemar film di seluruh dunia tergila-gila dengan film laris Hollywood. Ini adalah pertama kalinya dia melihat adegan film yang realistis. Tentu saja, dia tidak tahu kalau ini sebenarnya bukan efek khusus sama sekali. Jika aku mengundangmu menjadi pemeran utama wanita, apakah kamu bersedia bergabung denganku? Zhang Yi memukul saat setrika masih panas dan bertanya. Saya. Jika dia bisa membuat film dengan efek khusus yang realistis, Liu Xiaofi tentu saja akan bersedia. Saat dia hendak menyetujuinya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah kamu yang membuat klip ini? Dia tidak percaya bahwa wanita muda di depannya benar-benar memiliki keterampilan seperti itu. Ya. Zhang Yi menganggup tanpa tersipu. Sebenarnya, dia tidak melakukan apapun. Ini. Liu Xiaofi memandangnya dengan kaget. Dia telah menempatkannya pada level master efek khusus. Saat ini, film paling populer di dunia adalah semua jenis film dengan efek khusus. Semakin realistis efek spesialnya, semakin banyak orang yang mengejarnya. Oleh karena itu, kualitas seorang ahli efek khusus dengan sendirinya akan menentukan berhasil tidaknya sebuah film. Alasan mengapa film efek khusus Tiongkok tertinggal adalah karena tidak ada ahli efek khusus terbaik di Tiongkok. Terlebih lagi, bahkan mereka yang bisa membuat efek khusus seharga 50 sen itu sangatlah arogan dan mahal. Sekarang ada master efek khusus yang mengundangnya, bagaimana mungkin Liu Xiaofi menolak. Apalagi ini adalah film Sianxia favoritnya dengan cita rasa oriental. Efek khusus dari Sianxia terlalu sulit untuk dibuat. Entah itu kejutan dari karakternya atau kekuatan dari binatang buas, bahkan seorang ahli efek khusus Hollywood tidak akan tahu harus mulai dari mana. Itu hebat. Zhang Yi memeluknya, memeluknya saat dia melompat dan berteriak. Melihat kedua wanita yang bersemangat itu, overgot kami berdiri di sana tanpa berkata-kata. 3058 Segera, Zhang Yi dan Liu Xiaofi mencapai kesepakatan sepihak tanpa mempertimbangkan perasaan para dewa tertinggi. Aku hampir menyelesaikan naskahnya. Ini tentang pertempuran antara Kaisar Kuno dan Chiyou, di mana Kaisar mengendarai naga untuk membunuh Raja Iblis Chiyou. Zhang Yi memberi tahu Liu Xiaofi tentang naskahnya. Pertempuran antara Kaisar dan Chiyou adalah awal dari mitologi Tiongkok. Jika bisa dijadikan film, pasti akan dicari oleh semua orang di Tiongkok. Saat mereka mengobrol, Feng Hao berjalan ke sofa dan mulai bermain di komputernya seperti seorang otaku. Liu Xiaofi mengawasinya saat dia berbicara dengan Zhang Yi. Dia sangat penasaran siapa Feng Hao dan mengapa pangeran Shanghai, Yun Liao, begitu takut padanya. Dari kelihatannya, sepertinya tidak ada yang istimewa dari dirinya. Namun, orang yang menjadi sorotan film itu sepertinya adalah dia. Sepertinya dia memiliki aura yang sangat karismatik. Namun, aura itu telah dihancurkan sepenuhnya oleh citra otakunya. Hmm. Zhang Yi sedikit mengernyit saat dia menyebut Raja Iblis Chiyou. Pada akhirnya, dia tidak memiliki keterampilan untuk membuatnya tampak seperti dia ada di sana. Lalu, bagaimana dengan Chiyou? Jika itu hanya adegan sederhana di mana Kaisar menunggangi naga dan Chiyou adalah efek khusus 50 sen, itu akan menjadi kegagalan yang terlalu besar. Feng Hao, apakah kamu punya teman yang bisa berperan sebagai Chiyou? Dia bertanya pada Feng Hao. Chiyou. Feng Hao meliriknya, dan kemudian beberapa informasi tentang Chiyou muncul di benaknya. Tatapannya langsung tertuju pada bola kecil. Jangan pikirkan itu, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Xiao Qiukyu, yang sedang berbaring dengan nyaman di pelukan Xiao Lei, tahu apa yang ingin dilakukan Feng Hao saat melihat tatapannya. Dia segera memutar matanya ke arahnya. Hmm. Suara yang tiba-tiba itu membuat Liu Xiao Fei, yang sedang membaca naskahnya, mendongak. Lalu, mulutnya berubah menjadi bentuk O. Hewan peliharaan yang tampak seperti anjing dan kucing itu benar-benar berbicara. Dia menggosok matanya dengan sekuat tenaga, tetapi ketika dia melihat hewan peliharaannya tersenyum padanya seperti manusia, dia langsung ketakutan. Kemudian, dia melihat ke arah Zhang Yi dan Xiao Lei, dan terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak tampak terkejut sama sekali. Apa? Jenis apa itu? Setelah beberapa saat, Liu Xiao Fei berbisik kepada Zhang Yi. Aku bukan hewan peliharaan, aku adalah dewa binatang, Huff. Namun, sekecil apapun suaranya, tetap tidak bisa lepas dari telinga pelet. Ia mendengus beberapa kali, mengungkapkan ketidakpuasannya. Dia benar-benar berbicara. Liu Xiao Fei membelalakkan matanya yang besar dan berair karena terkejut. Penampilannya yang tercengang agak lucu. Namun, dewa binatang buas kami hanya memberinya tatapan, kamu terlalu terkejut karena kamu terlalu muda. Uhuk-uhuk. Zhang Yi terbatuk beberapa kali, lalu berkata kepada Feng Hao, itu. Sepertinya tidak pantas. Qiyu adalah raja iblis terhebat dalam legenda Tiongkok. Dia kejam dan kejam. Qiyu kecil tidak ada hubungannya dengan ini. Tentu saja, yang terpenting adalah mereka belum pernah melihat penampilan Liu Bol yang sebenarnya. Kalau tidak, mereka pasti tidak akan bisa bermain bersama dengan bahagia. Itu pas. Feng Hao bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia menjawab dengan acuh-ta'acuh. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Setelah sekian lama, Liu Xiao Fei terbangun dari keterkejutannya, wajahnya penuh kebingungan. Mem, ini. Zhang Yi melirik Feng Hao dan menyadari bahwa dia sepertinya tidak punya niat menyembunyikannya. Akhirnya, setelah menemukan seseorang untuk diajak bicara, dia berbicara dengan fasih dan menceritakan semuanya. Ah, jauh lebih baik. Setelah mengetahui hal semacam ini, tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Untuk orang yang cerewet seperti dia, itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Namun, meskipun dia merasa lebih baik, Liu Xiao Fei masih dalam kondisi shock. Rekaman itu sebenarnya diambil di kehidupan nyata. Naga hitam itu. Ketika Liu Xiao Fei memandang Zhang Yi, Zhang Yi mencibir pada Little Black, yang terbaring di kaki Feng Hao. Liu Xiao Fei telah hilang selama tiga hari penuh. Tim dan manajernya sudah panik karena khawatir. Namun, jika berita ini tersebar, akan sangat merugikan Liu Xiao Fei. Meski sudah menelpon polisi, mereka tidak mempermasalahkannya. Namun, pada hari keempat, Liu Xiao Fei kembali sendiri. Dia membawa hewan peliharaan berbulu putih. Fei Fei, kemana saja kamu beberapa hari ini? Mengapa kamu tidak membawa ponselmu? Kenapa kamu tidak menelponku? Manajernya, Sister Peng, bergegas datang. Tidak, aku hanya punya teman yang menjemputku untuk membicarakan sesuatu. Melihat wajahnya yang kuyu dan lingkaran hitam besar, Liu Xiao Fei menjulurkan lidahnya dengan rasa bersalah. Bahkan jika itu sesuatu yang penting, kamu seharusnya memberitahuku. Meskipun Saudari Peng mengeluh, dia tetap lega melihat Liu Xiao Fei kembali tanpa cedera. Dia bahkan menginstruksikan staf keamanan, hubungi Direkturan dan beritahu dia bahwa Fei Fei sudah kembali. Saya telah mengganggunya selama beberapa hari terakhir. Apa artinya ini? Melihat kontrak yang diserahkan Liu Xiao Fei, Sister Peng sedikit bingung. Saudari Peng, lihatlah dan kamu akan tahu. Liu Xiao Fei memegang tangannya dan bertingkah genit. Jangan bilang itu kontrak untuk menjual dirimu sendiri. Sister Peng berkata setengah bercanda. Dia mengambil kontrak itu dan melihatnya. Fei Fei, kenapa kamu sembarangan menonton film? Apa kamu tidak tahu kalau jadwalmu sudah padat selama beberapa tahun terakhir? Dan gaji ini, hanya 10 juta. Tidak, saya tidak bisa menandatangani kontrak ini. Setelah membacanya, Sister Peng mengusap pelipisnya. Dengan gaji sebesar itu, belum lagi jadwalnya yang padat. Meski ada jeda, dia tidak akan pernah syuting film tersebut. Kak Peng, jangan cemas. Lihat dulu highlight film di emailmu. Liu Xiaofi tidak terkejut dengan sikapnya. Namun, Liu Xiaofi merasa meskipun tidak ada gaji, dia akan tetap syuting film tersebut. Segala sesuatu yang dia lihat beberapa hari terakhir telah sepenuhnya menumbangkan pemahamannya. Bahkan jika dia memberitahu orang lain sekarang, dia rasa tidak ada yang akan mempercayainya. Kamu bahkan memfilmkan highlight-nya bersama mereka. Saudari Peng tidak bisa berkata-kata. Namun, saat sorotan berlanjut, suaranya tiba-tiba berhenti. Lalu, ekspresi tidak percaya dan kaget muncul di matanya. Jika seseorang bertanya apa topik terhangat di internet saat ini, pasti itu adalah highlight dari sebuah film. Seorang pria seperti dewa mengendarai seekor naga dan terbang ke langit. Wanita di sampingnya seperti peri yang turun ke dunia fanah. Dia sangat cantik hingga mencekik. Namun, saat mata semua orang terfokus pada pasangan abadi ini, pemandangan berubah dan seekor binatang buas muncul. Ia berkepala naga, berbadan harimau, berkaki empat seperti kilin, dan bertanduk dua di kepalanya. Itu terlihat sangat ganas dan mengeluarkan aura yang agung. Tubuhnya kuat dan bertenaga, panjangnya ratusan meter dan sangat besar. Hanya dengan berdiri di sana, ia memancarkan kekuatan tak terlihat yang menyapu segala arah. Tanah di sekitarnya runtuh, dan ruang di sekitarnya bergetar terus-menerus. Ia memberikan dampak visual kepada manusia seolah-olah ia dapat menembus bumi dan menembus langit hanya dengan mengangkat tangan dan kakinya. Dan adegan terakhir dari sorotan tertuju pada pasangan abadi dan binatang buas yang bermain catur. Hanya dalam beberapa menit, tidak hanya menimbulkan sensasi dihuaksia, tetapi perhatian seluruh dunia pun terfokus padanya. Alasannya adalah adegan itu terlalu realistis. Banyak artis efek khusus Hollywood yang mengatakan bahwa mereka ingin belajar dari artis efek khusus yang menjadi sorotan. Komentar-komentar ini menambah bahan bakar ke dalam api, menyebabkan sorotan film, Battle of the Ancient Gods, dengan cepat mendominasi berita utama di seluruh dunia. Tentu saja, mungkin ada orang yang tidak mengerti mengapa tim seniman efek khusus bisa memberikan pengaruh yang begitu besar. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah mengapa semua selebritis dunia bangga bisa berakting di Hollywood. Apalagi beberapa selebritis dihuaksia, mereka mengasah otaknya untuk mendalaminya. Semua ini dibangun berdasarkan efek khusus Hollywood. Namun kini, kemunculan pertempuran dewa kuno telah mengubah status quo. Banyak toko besar dihuaksia bertanya kepada perusahaan manajemen Liu Xiaofui tentang situasinya. Itu karena mereka bahkan tidak dapat menemukan informasi kontak perusahaan tempat Liu Xiaofui bekerja. Oleh karena itu, manajer Liu Xiaofui, Sister Peng, berada di bawah banyak tekanan akibat pukulan besar ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Itu karena dia benar-benar tidak mengetahui situasi perusahaan bernama Tianwu. Namun, orang-orang ini sama sekali tidak mempercayai apa yang dia katakan. Jika Anda bahkan tidak mengenal pihak lain, apakah Anda akan menandatangani kontrak dengan mereka? Terima kasih telah mengirimku kembali. Setelah melepaskan diri dari pelukan Feng Hao, Liu Xiaofui berkata dengan kepala menunduk. Haha, itu tugasku. Meskipun Feng Hao menarik tangannya dari pinggang rampingnya, dia masih merindukan perasaan lembut itu. Meskipun dia bersama Liu Xiaofui akhir-akhir ini, dia masih merasa hatinya bahagia. Ada kalanya dia tidak bisa mengendalikan pikirannya karena jarak yang dekat. Karena saat itu musim panas, Liu Xiaofui berpakaian sangat keren. Dadanya yang tinggi dan kencang seperti gunung yang marah, dan pinggangnya yang ramping penuh vitalitas seperti ular air. Krok pendeknya melingkari bokongnya yang bulat dan gagah, serta pahanya yang halus dan lembut ramping dan lurus tanpa celah. Dia dipenuhi dengan aura muda yang indah. Pipinya yang halus seperti porselen sedikit diturunkan, tidak mampu menyembunyikan kegugupan dan kegembiraan di hatinya. Tentu saja, ada juga sedikit rasa malu. Pada saat ini, di bawah tatapan Feng Hao, ujung hidungnya ditutupi lapisan tipis keringat, dan pipinya yang indah sedikit memerah. Nya naik turun, dan pakaiannya ketat, seolah-olah akan pecah kapan saja. Kedua tangan kecilnya terkepal erat, tidak tahu harus meletakkannya di mana. Melihat penampilannya yang imut, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan sedikit mengangkat dagunya. Melihat wajah cantik di hadapannya, tubuhnya sedikit mencondongkan tubuh ke depan, ingin mencium kedua bibir yang diidam-idamkannya siang dan malam. Gemerincing. Pada saat ini, suara kunci membuka pintu tiba-tiba terdengar dari pintu, mengejutkan Liu Xiaofi, yang sedikit bingung. Ada orang di sini. Liu Xiaofi sedikit bingung, seolah-olah dia terjebak di tempat tidur. Dia kehilangan rasa kesopanan dan mendorong Feng Hao ke tempat tidur tidak jauh. Cepat, sembunyi. Feng Hao tidak mengerti, apakah dia seharusnya bersembunyi di bawah selimutnya. Dia adalah dewa tertinggi yang bermartabat, dan sekarang, dia benar-benar dipaksa bersembunyi di bawah selimut oleh manusia. Sebelum dia sempat bereaksi terhadap kontras ini, Liu Xiaofi juga merangkak dan langsung menutupi Feng Hao dengan selimut. Tiba-tiba, aroma perawan yang menyegarkan mengalir ke lubang hidung Feng Hao. Tubuh indahnya terbaring di tempat tidur, dan sepasang kaki panjang yang indah diletakkan dengan santai di depannya. Kulitnya halus seolah tidak memiliki pori-pori, dan membuat darah mendidih. Adegan ini sungguh terlalu seru dan menggoda. Feng Hao juga tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi secara naluriah. Saat ini, pintu terbuka, dan langkah kaki memasuki ruang tamu. Liu Xiaofi tampak lebih gugup, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur, bersandar pada Feng Hao. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu menempel di pantatnya. Dia tertegun pada awalnya, dan kemudian langsung bereaksi. Seketika, wajah kecilnya memerah. Fei Fei, apakah kamu tertidur? Itu suara agennya, Sister Peng. Tidak heran dia bisa memasuki kamarnya. Aku, aku akan tidur. Liu Xiaofi mencoba menjawab dengan suara normal, tetapi kelainan pada area sensitifnya membuatnya sangat tidak nyaman, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Hal ini membuat Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berhubungan seks dengan gadis kecil ini di tempat. Liu Xiaofi, yang belum pernah melakukan kontak intim dengan pria manapun sejak dia masih kecil, saat ini, di bawah rangsangan yang begitu kuat, tubuh halusnya berangsur-angsur menjadi panas, dan dia benar-benar mengalami reaksi malu-malu. 3059 Wajah kecil Liu Xiaofi memerah. Dia hampir menangis. Feng Hao bereaksi dengan cepat. Dia memeluk pinggangnya dengan satu tangan dan menutup mulutnya dengan tangan lainnya untuk mencegahnya mengeluarkan suara. Namun, ini membuat mereka berdua semakin dekat, dan rangsangan satu sama lain tidak diragukan lagi semakin kuat. N. Liu Xiaofi sedikit berjuang, dan hatinya kacau. Tubuh mereka saling bersentuhan, dan Feng Hao merasa tubuhnya akan meledak. Dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Saat ini, Sister Peng masuk. Fei Fei, kenapa lampu di kamarmu redup sekali? Apa kamu mau? Ah tidak. Saat Sister Peng hendak menyalakan lampu, Liu Xiaofi buru-buru memanggil. Setelah Saudari Peng melihat ke tempat tidur dengan kaget, dia menjelaskan dengan suara teredam, Um, aku akan tidur. Jika lampunya terlalu terang, aku tidak bisa tidur. Oh. Saudari Peng tidak meragukannya, tetapi dia duduk di sofa tidak jauh dari situ dan mengusap pelipisnya yang sakit. Fei Fei, aku benar-benar tidak tahan lagi. Kenapa mereka belum mengeluarkan pernyataan? Omong-omong, Sister Peng hanya bertemu Zhao Yi sekali. Sejujurnya, Zhao Yi memberinya perasaan terlalu tidak berpengalaman. Baik dalam negosiasi maupun komunikasi, dia kurang berpengalaman. Aku, aku tidak tahu. Liu Xiaofi menjawab dengan tidak bertanggung jawab. Kondisi tubuhnya yang tidak normal membuatnya sangat tidak nyaman. Hai. Feng Hao menghirup udara dingin. Bahkan dengan ketabahan mentalnya, dia hampir tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Gerakan tak sadar gadis kecil ini bahkan menyebabkan keinginan Overgod mencair. Jangan bergerak. Feng Hao menggigit telinga kristalnya dan berbisik. Dia benar-benar takut dia tidak akan sanggup menanggungnya dan memakan iblis kecil ini. Terlebih lagi, meskipun dia ingin memakannya, ini bukan waktunya. En. Meskipun Saudari Peng tidak dapat melihat apa yang terjadi di balik selimut, rasa malu karena diawasi masih ada. Fei Fei, kamu baik-baik saja. Saudari Peng melihat dia terus berputar dan mengira dia sakit dan pilek, jadi dia bertanya dengan prihatin. Aku-aku baik-baik saja. Melihat Saudari Peng hendak bangun, Liu Xiaofi segera berkata, Saudari Peng, bisakah kita membicarakan hal lain besok? Saya ingin tidur, ini hari yang melelahkan. Jika itu masalahnya, maka tidurlah. Ketika Saudari Peng melihat bahwa dia bahkan tidak bisa membuka matanya, dia berdiri dan berkata, namun, kita harus memberitahu mereka sesegera mungkin. Mari kita lakukan konferensi pers resmi bersama. Oke, aku akan memberitahu Zhao Yi besok. Melihatnya keluar, Liu Xiaofi tidak bisa menahan nafas lega. Namun, seluruh tubuhnya seperti kucing saat dia dengan malas bersandar ke pelukan Feng Hao. Berada dalam pelukannya, Liu Xiaofi merasa hangat dan nyaman. Dia bahkan merasa sedikit enggan berpisah dengannya. Tiba-tiba, wajah cantiknya kembali memerah. Berapa lama kamu akan memelukku? Liu Xiaofi tidak bisa menahan cibiran genit. Orang ini sangat penuh kebencian. Dia sebenarnya memanfaatkannya sekarang. Terutama Feng Hao kecil, yang berdiri di atasnya. Dia sangat malu hingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Dia memiliki tubuh yang murni, dia tidak bisa membiarkan orang ini mengambil satu yard pun setelah memberinya satu inci pun. Maaf, maaf, ini darurat. Aku tidak punya pilihan. Feng Hao dengan enggan meninggalkan tempat tidur besarnya. Tubuh halus seperti kapas itu membuatnya benar-benar tidak bisa melepaskannya. Namun, dia juga tahu kalau kelakuannya barusan memang agak berlebihan. Liu Xiaofi mengangkat kepalanya, pipinya panas, dan dia mendengus pelan, apakah ini juga karena kamu tidak punya pilihan? Eh! Feng Hao dengan canggung menyilangkan kakinya, wajah lamanya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Ini tidak bisa disalahkan padaku sendiri. Dia bergumam dengan suara rendah. Apakah tamu? Liu Xiaofi mengangkat kepalanya, menopang separuh tubuh halusnya, dan memelototinya. Orang ini, dia masih memanfaatkannya. Namun, dia tidak menyadari bahwa kelinci putih kecil yang nakal itu berlari keluar dan menghirup udara segar. Tidak, tidak ada apa-apa. Feng Hao hanya meliriknya dan tidak berani melanjutkan pencariannya. Dia, dewa tertinggi yang bermartabat, sebenarnya dipaksa mengalami kesulitan seperti itu oleh seorang gadis kecil. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kalau begitu aku pergi dulu, sampai jumpa besok. Liu Xiaofi melihat punggung Feng Hao saat dia melarikan diri dengan panik, dan tiba-tiba merasa itu lucu. Wajah mungilnya dipenuhi rasa malu yang bahkan tidak dia sadari, benar-benar seperti istri kecil yang manja. Angin dingin bertiup. Sedikit rasa dingin akhirnya membuat Liu Xiaofi merasa ada yang tidak beres. Dia segera menjerit pelan, dan seluruh tubuhnya menyusut kembali ke dalam selimut, bahkan kepalanya pun tertutup. Di bawah selimut, masih ada sisa aroma laki-laki. Menciumnya, mata Liu Xiaofi menjadi sedikit berkabut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyandarkan kepalanya di tempat Feng Hao terbaring tadi, seolah dia diam, bersandar di dadanya. Dia belum lama mengenalnya, dia seperti sebuah misteri yang tidak bisa dilihat, tidak bisa ditebak orang. Namun, dia memberi Liu Xiaofi rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Intuisi seorang wanita memberitahunya bahwa pria ini layak untuk diandalkan dan dipercaya. Perasaan seperti ini, seperti di kehidupan sebelumnya, mereka berdua adalah suami istri. Kalau tidak, bagaimana Liu Xiaofi bisa begitu dekat dengannya, dan bahkan melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu sekarang. Kamu, apakah kamu benar-benar diutus oleh Tuhan untuk melindungiku? Liu Xiaofi mengintip keluar, memandangi bulan cerah di luar jendela, dan bergumam dengan suara rendah. Baru setelah dia tertidur, Feng Hao, yang bersandar di jendela, diam-diam pergi. Aduh! Feng Hao langsung jatuh dari jendela ke ruang tamu vila, dan apa yang dilihatnya membuatnya memuntahkan darah. Dua wanita cantik dengan piyama sedang berguling-guling di sofa. Saat mereka bertarung, pakaian mereka acak-acakan, dan paha mulus serta bahu mereka yang harum semuanya terlihat. Menyebalkan sekali, kenapa milikmu jauh lebih besar dari milikku? Zhang Yi dengan paksa mengusap kelinci putih kecil Xiaolei yang cantik, dan berkata dengan iri. Kamu gadis kecil. Kelinci putih kecil itu tiba-tiba diserang, dan wajah cantik Xiaolei menjadi sedikit merah, dan dia berpura-pura melawan. Kemudian, saat mereka bermain-main dan melupakan segalanya, Feng Hao mendarat. Zhang Yi, Xiaolei, Feng Hao, mereka bertiga, begitu saja, saling memandang, dan terdiam aneh. Ah! Masih Xiaolei yang bereaksi lebih dulu. Teriaknya malu-malu, lalu mengambil handuk mandi untuk menutupi beberapa bagian penting, namun godaan untuk menutupi separuh wajahnya memang lebih fatal. Zhang Yi menarik handuk mandi, tapi tidak merebutnya kembali. Dia dengan panik menyesuaikan pakaian dalam merah muda yang telah robek, dan wajahnya yang cantik memerah, dan dia menatap Feng Hao. Kenapa kamu masih mencari, dasar mesum bodoh? Ah! Oh oh! Feng Hao sepertinya baru saja bereaksi, lalu segera membuang muka. Hah! Hah! Dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, dan menekan api jahat yang berkobar di dalam dirinya. Ini sungguh keterlaluan. Dia baru saja diprovokasi oleh Liu Xiaofi, dan ketika dia kembali, adegan erotis semacam ini. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Dia juga pria normal. Namun, bahkan jika api jahat itu dinyalakan, dia tidak punya solusi. Kasihan Tuhan, dia punya istri yang tak terhitung jumlahnya, tapi sayangnya, tidak satupun dari mereka ada di sisinya. Apalagi yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa mandi air dingin. Setelah Feng Hao keluar dari kamar mandi, Zhang Yi dan Xiao Lei sudah membereskannya, tapi wajah cantik Xiao Lei masih memerah. Dia lahir di keluarga besar, dan semua tetua di keluarganya memiliki pandangan yang kaku, sehingga pemikirannya juga sangat konservatif. Sekarang, seorang pria telah benar-benar melihat tubuh bioknya, dan ini membuatnya sedikit bingung harus berbuat apa. Orang cabul bodoh, katakan padaku, berapa banyak yang kamu lihat. Zhang Yi tidak menyukainya, dan dia melangkah maju, meraih telinga Feng Hao, dan berteriak. Saya tidak melihat apa-apa, dan lagi pula, saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Ngu-nya, lebih lembut, lebih lembut, telingaku akan lepas. Feng Hao berteriak kesakitan dengan cara yang berlebihan. Melihat pemandangan itu, Xiao Lei sebenarnya merasa sedikit iri. Dari sudut matanya, dia diam-diam melirik Feng Hao, yang berpura-pura menyedihkan dan memohon belas kasihan, dan matanya menjadi sedikit kabur. Meskipun pria ini tidak terlalu tampan, wajahnya yang terpahat terlihat sangat menarik. Dia lembut dan tampak seperti anak laki-laki besar di sebelah, tapi juga seperti kakak laki-laki yang bisa melindungi orang dari angin dan hujan. Otototot di tubuhnya tidak seindah otototot para binaragawan itu, tetapi tidak ada sedikitpun lemak, dan dia terlihat sangat terkoordinasi. Tanpa disadari, Xiao Lei sebenarnya terpesona olehnya. Hei bangun. Setelah Zhang Yi memarahi Feng Hao, dia berbalik dan menemukan bahwa sahabatnya memiliki ekspresi cinta di wajahnya. Dia berjalan mendekat dan dengan lembut mendorongnya. Dia tidak tahu kenapa, tapi sebenarnya dia merasa sedikit tidak nyaman. Seolah-olah, seolah-olah, seseorang sedang memusatkan perhatian pada sesuatu yang penting. Ah! Xiao Lei bangun dan menatap sepasang mata Feng Hao yang puas. Bahkan akar lehernya pun langsung memerah, dan dia ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Memalukan sekali. Feng Hao jatuh di sofa, memandangi dua gadis yang bermain-main, sudut mulutnya melengkung dangkal. Dunia ini sangat bagus. Orang-orang di sini, bahkan yang paling biasa sekalipun, menjalani kehidupan yang damai dan stabil. Mereka tidak perlu gelisah, dan setiap orang memiliki kebahagiaannya masing-masing. Alangkah baiknya jika benua Tianwu menjadi seperti ini. Dering, dering, dering. Teleponnya berdering. Feng Hao mengeluarkan ponselnya dan membukanya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah panggilan dari Penatua Peng, matanya tiba-tiba berbinar. Saya menemukan salah satu orang yang Anda gambarkan. Segera setelah telepon tersambung, suara Penatua Peng terdengar dari ujung sana. Mendengarkan nada itu, sebenarnya ada isyarat meminta pujian. Di mana dia? Feng Hao tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bersemangat. Di dunia ini, apakah memang ada orang yang berpenampilan persis sama? Di kota Ah, gadis itu bernama Xia Silan. Penatua Peng di sisi lain telepon berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, dia tampaknya mengalami beberapa masalah. Saya tidak tahu apakah Anda memerlukan bantuan saya untuk mengatasinya. Masalah. Mata Feng Hao menyipit, sentuhan kilat dingin melintas, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak perlu, saya akan menanganinya sendiri. Kirimkan saja padaku alamatnya dan informasi keluarganya. En, baiklah. Saya akan mengingat bantuan ini. Setelah itu, Feng Hao menutup telepon. Orang yang aneh. Setelah Penatua Peng meletakkan teleponnya, dia sedikit bingung. Dia merenung sejenak, sepertinya memikirkan sesuatu, lalu buru-buru keluar. Sepertinya aku harus membuat pengaturan terlebih dahulu, orang itu akan menimbulkan masalah. Di sisi lain, Feng Hao membuka kotak surat. Hal pertama yang dia lihat adalah sebuah gambar. Di foto tersebut, ada seorang wanita berusia 20-an, dan di sampingnya, ada seorang gadis kecil. Foto ini jelas diambil belum lama ini. Qing Lan, Mengir. Melihat orang-orang di foto, mata Feng Hao menunjukkan ekspresi tidak percaya. Karena di foto itu, ternyata Qing Lan dan Mengir. Apakah ini juga suatu kebetulan? Namun, saat dia terus melihat, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Xia Silan, Putri Xia Jianghe, Ketua Grup Xia di Kota Ah. Xia Jianghe, yang memulai dari awal, berani melawan, dan mendirikan Grup Xia, yang kini bernilai miliaran. Dia berusia 60-an, dan dia hanya memiliki satu anak perempuan, Xia Silan. Istrinya, yang mengikutinya ketika dia miskin, meninggalkannya 10 tahun lalu. Ia tidak menikah lagi, namun dengan sepenuh hati merawat putrinya hingga ia tumbuh dewasa. Dia adalah orang yang menghargai persahabatan, dan dia menjaga semua kerabatnya. Ketika seseorang mencapai dao, ayam dan anjingnya juga naik ke surga. Ketika Xia Jianghe ada, semua kerabat di keluarga berperilaku baik. Namun, bulan lalu, kabar buruk datang bahwa Xia Jianghe jatuh sakit karena terlalu banyak bekerja, dan tidak ada harapan untuk sembuh. Kali ini, kerabatnya mulai berpindah. Xia Silan. Dia adalah satu-satunya pewaris sah Grup Xia. Dengan kata lain, selama dia mendapatkan Xia Silan, dia bisa mendapatkan Grup Xia. 3060. Suasana hati Xia Silan sedang buruk akhir-akhir ini. Bahkan seorang anak perempuan berusia 5 atau 6 tahun dapat mengetahui bahwa ibunya tidak bahagia. Tapi tidak bisakah kerabat di rumah melihatnya? Lan-Lan, apakah kamu merasa tidak enak badan? Salah satu bibinya memegang tangannya dan bertanya tentang kesehatannya. Saya baik-baik saja. Xia Silan tersenyum enggan, dan wajahnya tampak kuyuh. Sejak ayahnya dirawat di rumah sakit, kerabatnya tidak berhenti. Para laki-laki sibuk memburu perempuan di perusahaan, dan mereka semua bertempur sengit. Bahkan sempat terjadi beberapa kali perkelahian besar di perusahaan yang menimbulkan banyak keributan. Para wanita adalah bibi di rumah ini. Mereka tampaknya lebih ramah-tamah dibandingkan orang lain, tetapi Xia Silan tahu betul apa yang mereka pikirkan. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang ini tidak akan pergi meskipun dia mengusir mereka. Bahkan, mereka bahkan membawa pakaian sendiri, memperlakukan tempat ini sebagai rumah mereka sendiri saat mereka menetap. Xia Silan tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan selama lebih dari sebulan. Dia bahkan tidak berani meminum air yang diberikan bibinya kepadanya. Mereka pasti akan melakukan sesuatu seperti pestapora. Dapat dikatakan bahwa ini adalah sebuah tragedi besar. Awalnya, kerabatnya ini semuanya adalah orang miskin. Hanya ayahnya, yang memiliki keberuntungan besar, keberanian besar, dan kepribadian yang jujur, yang dengan cepat menjadi kaya. Itulah sebabnya dia memiliki grup polsia yang berkembang pesat saat ini. Memulai dari awal dan menjadi salah satu dari sepuluh kelompok besar di ibu kota provinsi, ini bisa dikatakan sebagai keajaiban. Tak lama kemudian, kerabat pertama datang mencari perlindungan kepada ayahnya. Ayahnya tidak tega melihat kerabatnya miskin, sehingga dengan lambayan tangannya, ia langsung memberi mereka sebuah mobil mewah dan sebuah vila. Dengan yang pertama, tentu saja, akan ada yang kedua, dan kemudian yang ketiga. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya. Bahkan tetangga sebelah yang memiliki sedikit hubungan dengannya pun berlari menghampiri. Watak Xia Jianghe seperti itu, dan dia sangat berhati lembut. Selain itu, mereka adalah teman lama dan saudara, jadi dia memperlakukan mereka dengan baik ketika mereka datang. Ia juga mengatur pekerjaan yang baik untuk beberapa anak kerabatnya dan sebagainya. Ini awalnya dia melakukan perbuatan baik. Saat pertama kali mencicipi manisnya ini, kerabat dan teman lamanya juga sangat berterima kasih padanya. Semuanya berteriak, ingin bekerja seperti sapi atau kuda untuknya. Namun, segalanya perlahan berubah. Ini karena hati manusia tidak pernah bisa terpuaskan. Perlahan-lahan, kebaikan yang ditunjukkan Xia Jianghe kepada mereka menjadi hal yang biasa. Faktanya, mereka bahkan merasa bahwa Xia Jianghe terlalu picik. Selain itu, mereka merasa Xia Jianghe pasti punya motif melakukan ini. Mungkin, Xia Jianghe hanya ingin membangun citranya sendiri. Perlahan, rasa terima kasih mereka berubah, dan mereka bahkan mulai memandang Xia Jianghe dengan kebencian. Mereka merasa jika Xia Jianghe, yang berada di level yang sama dengan mereka atau bahkan lebih buruk dari mereka, dapat menjalankan seluruh perusahaan Xia, mengapa mereka tidak bisa. Kemudian, mereka perlahan-lahan menyatakan kepada Xia Jianghe bahwa mereka ingin bergabung dengan grup sepanjang musim panas dan bertanya apakah dia dapat mengatur sesuatu untuk mereka lakukan. Mereka adalah pekerja atau petani. Mereka belum bersekolah dan tidak tahu menahu tentang manajemen dan keuangan. Mereka juga tidak tahu apa-apa tentang pasar saham. Mengapa mereka ingin masuk suatu perusahaan? Namun, Xia Jianghe tidak terlalu memikirkannya. Ia mengira mereka telah menerima terlalu banyak manfaat darinya dan ingin membantunya karena hati nurani mereka tidak tenang. Karena itu, dia memberi beberapa posisi kepada mereka. Itu adalah posisi di mana mereka tidak perlu melakukan apapun selain makan dan menunggu kematian. Namun, kerabatnya tidak seperti dia. Bukan hanya arogan dan lalim, mereka bahkan membentuk kelompok-kelompok di dalam korporasi demi keuntungan pribadi. Karena Xia Jianghe telah memanjakan mereka selangkah demi selangkah, situasi hari ini menjadi seperti ini. Begitu dia jatuh, seluruh grup sepanjang musim panas terombang ambing oleh badai. Alasannya, tentu saja, adalah parasit dalam grup sepanjang musim panas. Mereka tidak memiliki keterampilan apapun, tetapi mereka sangat pandai memperjuangkan kekuasaan. Yang lebih parahnya adalah beberapa dari mereka merasa tidak bisa merebut kekuasaan, jadi mereka ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya. Dia bahkan menggunakan kekuatannya untuk mengelabui putrinya. Sebab, jika Xia Jianghe jatuh, Xia Silan pasti akan menjadi satu-satunya ahli waris yang sah. Bibi-bibi di vila keluarga Xia ini semuanya memutar otak, ingin membawa Xia Silan ke tempat tidur putra mereka, atau bahkan tempat tidur cucu mereka. Kemudian, satu demi satu, generasi kedua yang malang, yang menganggap dirinya anggun dan anggun, datang ke vila dan mencoba mengjilat Xia Silan. Mengmeng, ambilkan sebotol air untuk ibu. Xia Silan berkata kepada Xia Mengmeng, yang sedang cemberut tidak jauh dari situ. Tentu saja putri ini bukanlah putri kandungnya. Dia telah mengadopsinya, jadi tentu saja, nama belakangnya adalah Xia. Namun, dia selalu memperlakukan Xia Mengmeng seperti putrinya sendiri. Oh! Xia Mengmeng merespons dengan lemah, lalu menyeret tubuhnya menuju dispenser air. Namun, tak satupun dari mereka melihat bahwa mata bibi kecil, yang selama ini memegang tangan Xia Silan, bersinar dan melontarkan ekspresi yang tidak disadari oleh siapapun. Xia Silan mengambil air dari Mengmeng, menyesapnya sedikit, lalu meletakkan cangkirnya ke samping. Entah kenapa, dia tiba-tiba merasa sangat lelah, dan kelopak matanya terus berkelahi. Lan Lan pasti lelah. Ayo, aku akan membawamu ke atas untuk berbaring sebentar. Bibi kecil itu berdiri, membawa Xia Silan yang mengantuk, dan berjalan ke atas. Pada saat ini, meskipun ada beberapa bibi lain yang berbisik tidak jauh dari sana, mereka tidak peduli ketika melihat Xia Silan tidak menanggapi. Tidak ada yang melihat bahwa setelah naik ke atas, bibi kecil itu membawa Xia Silan yang kebingungan dan berjalan menuju kamarnya. Feng Hao sedang menuju ke Ah. Tentu saja, dalam perjalanannya, dia tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan iPad-nya dan mulai mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan All Summer Corporation. Dengan teknologinya, segala sesuatu yang ada di All Summer Corporation tidak akan menjadi rahasia di hadapannya. Dia semakin menyukai dunia ini, karena orang-orang di dunia ini sangat bergantung pada internet. Di internet, tidak ada yang punya rahasia. Dan Feng Hao adalah dewa internet. Bahkan masalah dan hubungan kerabat dan teman Xia Jianghei diketahui dengan jelas. Tentu saja, Feng Hao sangat mengkhawatirkan King Wu. Itu adalah Xia Silan. Dia ingin melihat berapa banyak orang yang memiliki desain pada Xia Silan. Tentu saja, dia secara langsung menyaring beberapa orang tidak penting yang tidak dapat menimbulkan masalah dan langsung mengunci salah satu dari mereka. Yan Hanan. Ayahnya adalah wali kota-kota Ah, dan ibunya adalah putri seorang pemimpin. Ia bisa dikatakan sebagai putra mahkota Ah, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia mampu menutupi langit dengan satu tangan. Omong-omong, penyakit Xia Jianghei sepertinya terkait erat dengannya. Apalagi Yan Hanan berkolusi dengan kerabat Xia Jianghei. Oh tidak, dia akan menyerang King Wu. Setelah melihat pesan teks, mata Feng Hao langsung memerah. Dia sudah tersihir. Duduk di dalam mobil, seluruh tubuh Feng Hao memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Saat dia hendak bergegas, mobilnya berhenti. Maaf, apakah ini kepala Feng? Itu adalah suara laki-laki bernada tinggi. Melalui jendela mobil, Feng Hao melihat medali mayor jenderal di bahunya. Apa masalahnya? Nada suara Feng Hao sedikit dingin. Penatuapeng menyuruhku menjemputmu di sini. Pria parubaya itu jelas terkejut dengan sikap dinginnya, tapi dia tetap menjawab dengan cara yang metodis. Setiap gerakan yang dilakukannya menunjukkan sikap seorang prajurit. Oh, masuk. Feng Hao menjawab dengan acuh-ta'acuh. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui niat Penatuapeng. Dia ingin menimbulkan masalah. Penatuapeng juga mengetahui situasi dia, jadi dia juga tahu apa yang akan dia lakukan. Dia mungkin takut A akan dijungkirbalikan olehnya, dan hal itu akan menjadi tidak terkendali, jadi dia mengirim seorang mayor jenderal ke sana. Dia berpendapat bahwa posisi pria parubaya ini di ketentaraan jelas tidak rendah. Jangan khawatir, ketua, saya sudah mengatur seseorang untuk melindungi nonasya. Saya jamin dia tidak akan terluka. Setelah masuk ke dalam mobil, pria parubaya itu melihat wajahnya penuh niat membunuh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Saya harap begitu. Feng Hao tidak keberatan membuat keributan. Saat ini, vila keluarga sia sedikit ramai. Setelah sia silan pingsan, sekitar satu atau dua jam kemudian, Yan Hanan tiba di vila keluarga sia. Para nenek di vila secara alami mengenalinya. Melihat wajahnya yang arogan, tidak ada yang berani menghentikannya. Saya akan naik ke atas dan berbicara dari hati ke hati dengan nona silan. Dia benar-benar mengabaikan nenek-nenek itu dan langsung berjalan ke atas dengan ekspresi cemas. Sia silan adalah seorang wanita cantik yang terkenal di kota Ah, seorang wanita sejati dari keluarga kaya. Keluarga dan penampilannya semuanya terkemuka. Siapa yang tidak menginginkan wanita seperti itu? Bang! Kurang dari setengah menit setelah dia naik ke atas, pintu vila ditendang hingga terbuka secara brutal. Setelah itu, tim pasukan khusus bersenjata lengkap menyerbu masuk dengan aura pembunuh. Di mana nona sia? Salah satu kapten meraih nenek yang tercengang dan bertanya. Di atas. Kakek itu hanyalah seorang wanita petani. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Dia sangat takut sampai dia hampir kencing di celana. Kapten melemparkannya ke samping dan dengan cepat bergegas ke atas bersama anak buahnya. Tuan Mudayan, setelah masalah ini selesai. Kakek yang telah membius Xia Silan sedang menatap Yan Hanan dengan ekspresi centil. Jangan khawatir, Xia Silan adalah milikku. Grup kuansia adalah milikmu. Itulah yang dikatakan Yan Hanan, tapi tatapan aneh muncul di matanya. Lelucon yang luar biasa. Jika dia memiliki Xia Silan, apakah dia akan menyerahkan grup kuansia? Silan ada di dalam. Baru kemudian nenek itu menyingkir. Deng-deng-deng. Saat Yan Hanan hendak membuka pintu dan masuk, pasukan khusus bergegas mendekat dan berjaga di pintu seperti lembing. Ayo, bangunkan nona Silan. Kapten memerintahkan petugas medis dan berdiri di depan pintu. Minggir. Yan Hanan juga bingung. Namun, melihat para prajurit ini merusak rencananya, dia menjadi marah. Namun, pasukan khusus tersebut mengabaikannya. Mereka berdiri di sana tanpa bergerak seperti kingkong. Kamu bosan hidup? Bukan. Tahukah kamu siapa aku? Yan Hanan meraih kerah kapten dan meraung. Ayahku adalah wali kota-kota ah. Kakekku adalah komandan militer ibu kota. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, menyingkirlah. Jika tidak, kamu tidak akan bersenang-senang. Dia membawa keluar ayah dan kakeknya. Namun para prajurit Kopassus yang tidak memiliki nomor seri ini sama sekali tidak memperhatikannya. Bahkan, mereka seolah-olah sedang menonton pertunjukan badut. Mereka adalah pengawal Elder Peng. Bagaimana mungkin seorang wali kota atau komandan bisa menakuti mereka? Segera, dibawa perawatan petugas medis, siasilan perlahan terbangun. Hem. Matanya dipenuhi kebingungan. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Kemudian, dia melihat ke petugas medis di samping tempat tidur. Kamu? Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Dia merasa orang berseragam militer ini sepertinya tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Nonasia, apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi? Petugas medis itu juga seorang wanita. Setelah mengembalikan kotak medis ke tempatnya, dia mengingatkannya. Benar, sepertinya aku telah meminum seteguk air. Lalu, pikir siasilan. Tubuh halusnya tiba-tiba bergetar. Lalu, dia tanpa sadar menutupi dadanya. Setelah beberapa saat, dia menyadari sepertinya tidak ada yang salah. Kemudian, dia perlahan menjadi rileks. Petugas medis tidak berbicara terlalu banyak dengannya. Dia membuka pintu dan berjalan keluar. Di luar pintu, Yan Hanan masih menghentakkan kakinya dan mengumpat. Bibi buyut siasilan berdiri di sana dengan canggung, tidak bisa maju atau mundur. Sekilas saja, siasilan tahu apa yang terjadi. Jelas sekali bahwa Yan Hanan dan bibi buyutnya bersekongkol. Mereka ingin. Dia menggigit bibirnya erat-erat. Seluruh tubuhnya terasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Dia sangat lelah. Dia merasa tidak ada orang di sekitarnya yang bisa diandalkan. Setiap orang memiliki motif tersembunyi terhadapnya. Mungkinkah dia harus menghabiskan sisa hidupnya seperti ini? Segera, perhatian siasilan beralih ke kelompok pasukan khusus berseragam militer. Wajahnya dipenuhi kebingungan. Siapa orang-orang ini? Mengapa mereka tidak takut dengan kekuatan Yan Hanan? Nona sia, kamu baik-baik saja. Kapten datang ke sisinya. Meskipun suaranya agak kasar, dia bisa mendengar bahwa dia sangat prihatin. Saya baik-baik saja. Siasilan menggelengkan kepalanya. Dia turun dari tempat tidur dan merapikan pakaiannya. Lalu, dia bertanya dengan ragu, Maaf, siapa kalian ini? Mengapa kalian menyelamatkan saya? Aku juga tidak tahu. Itu perintah ketua. Kita harus memastikan keselamatan Nona sia. Pria kekar itu menggaruk kepalanya. Dia tidak mengerti. Siasilan tahu bahwa dia tidak bisa bertanya apapun. Namun, dia sangat penasaran siapa yang membantunya. Dan selamat menikmati. Terima kasih.